Bab 2491-2500 Ini baik, Cao Hong melihat keduanya, penuh kegembiraan. Cao Yuan mengalihkan pandangannya, menatap kakak laki-lakinya Cao Hefei, dan berkata, Saudaraku, Muyun, bisakah kamu membantuku? Jangan khawatir, Cao Hefei tersenyum tipis, selama dia berani berpartisipasi dalam pertempuran daftar suci, saya jamin dia akan mati. Ini baik, Cao Yuan tampak rindu dan berkata, perimiao itu, aku harus menjadi wanitaku. Di aulah samping, diskusi secara bertahap terdengar. Dan pada saat yang sama, puncak kedua, San Feng Pan sebagai master puncak kedua, di gunung Xiao Yao, meskipun tidak sekuat Cao Hong, dia juga seorang kaisar bijak kuno. Pada saat ini, San Feng Pan sedang berdiri di atas puncak utama dari puncak kedua, dan suara menembus udara datang pada saat ini. Menguasai, sosok itu, mengenakan kemeja tipis, setengah berlutut di tanah, menundukkan kepalanya dengan hormat. Sang Er, pertempuran daftar suci akan segera dimulai, kali ini, apakah kamu percaya diri? Memiliki, Sang Chang Sheng berkata, Tuan, lawan terbesarku kali ini adalah Gu Qingyi dan Cao Hefei. Nah Gu Qingyi dikalahkan oleh Cao Hong dan jatuh ke tempat kedua dalam daftar suci. Kali ini murid akan mengalahkannya sepenuhnya di depan murid gunung Xiao Yao, dan kemudian menantang Cao Hefei pertama. Ini baik, mendengar ini, San Feng Pan menepuk bahu Sang Chang Sheng, dan berkata, puncak kedua kita telah diremehkan. Pada saat ini, saatnya untuk memamerkan kekuatan kita. Murid itu akan memenuhi misinya. Adapun puncak lainnya, mereka juga siap saat ini, menunggu pertempuran dimulai. Di atas Yun Feng, Mu Yun sekarang juga bersiap untuk pertempuran daftar suci. Miao Xianyu berjalan pada saat ini dan menatap Mu Yun sambil tersenyum, kamu benar-benar latihan yang penuh perhatian sekarang, tidak peduli tentang apapun. Bukankah aku punya pembantu yang baik? Mu Yun memandang Miao Xianyu dan tersenyum, denganmu, aku hanya perlu mengkhawatirkan kekuatanku, kan? Kamu akan malas. Miao Xianyu membuka gulungan dan berkata lagi, ini adalah beberapa berita dari sepuluh besar daftar suci kali ini. Nomor 1, Cao Hefei dari puncak pertama, pernah mengalahkan Gu Qingyi, posisi ekstrim berdaulat. Tempat kedua adalah Gu Qingyi, bagaimanapun juga, itu saudaramu. Nama ketiga adalah Sang Changsheng. Miao Xianyu berkata dengan sungguh-sungguh, ketiga orang ini semuanya berada di level tertinggi dari posisi ekstrim Sovereign. Bagimu, mereka adalah perlawanan terbesar. Puncak posisi ekstrim Lord, Miao Xianyu melanjutkan, Ai Qingsuang keempat berikutnya, murid puncak ketiga, dikatakan sangat cantik. Xi Jingyuan dari puncak kelima, Zheng Chang dari puncak keenam, dan Wan Jinrong dari puncak keempat. Kempat orang ini semuanya adalah orang suci tingkat tertinggi, peringkat keempat hingga ketujuh. Tempat kedelapan bernama Gu Yunfei, dan tempat kesembilan bernama Lei Fangdong. Keduanya juga murid dari puncak Master Sektemu. Miao Xianyu meletakkan gulungan itu dan berkata, informasi tentang mereka ada di gulungan itu. Kamu bisa memeriksanya. Mu Yun menoleh untuk melihat Miao Xianyu, dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, apakah kamu sangat percaya padaku? Tentu saja, kapan kamu membuat orang khawatir tentang hal itu? Miao Xianyu meletakkan telapak tangannya di dagunya, berbaring di atas meja, dengan malas berkata, aku tidak ingin Hydra Fly. Tenang? Sama sekali tidak. Waktu semakin dekat sedikit demi sedikit, dan seluruh gunung Xiao Yao benar-benar jatuh ke atmosfer yang semarak. Itu bahkan lebih mengasihkan daripada uji coba gunung perunggu sebelumnya. Lagi pula, kali ini adalah murid yang mulia yang bermain melawan satu sama lain. Di seluruh alam kunsu, tidak ada Master di bawah yang mulia. Ketika Anda mencapai tingkat Tuhan, Anda bisa disebut Master. Dan jika itu bisa mencapai Kaisar Suci, maka itu adalah yang kuat. Adapun Kaisar Sage Surgawi dan Kaisar Sage Kuno, mereka adalah eksistensi unik di antara sekte dan kekuatan teratas. Pada hari ini, pertempuran daftar suci akhirnya dimulai. Seluruh gunung Xiao Yao dikelilingi oleh kegembiraan, dengan sosok-sosok yang mondar-mandir karena takut melewatkan pemandangan agung. Tetapi kali ini, para murid yang dapat memiliki kualifikasi untuk menonton pertempuran tidak lagi berada di alam Raja Suci, tetapi mereka yang berada di alam Kaisar Suci. Pada hari ini, Xiao Qing Feng muncul lagi di Soverein Peak. Pada saat ini, lima sosok di puncak berdiri dengan bangga. Pemuda pertama, sekitar 27 atau 80 tahun, mengenakan kemeja biru, memberi orang perasaan bahwa ombaknya tenang dan sangat elegan. Di sisinya adalah Gu Yun Fei yang akrab dengan Mu Yun. Dan orang ketiga bertubuh kekar, terkendali, dan cukup unik. Orang keempat adalah Yi Yue, dan orang kelima adalah Mu Yun. Xiao Qing Feng memandang beberapa murid dan mengangguk. Yi Yue, Mu Yun, pertempuran peringkat berdaulat ini adalah untuk menguji kultivasi para murid sekte berdaulat. Kalian berdua baru saja memasuki ranah penguasa. Baru beberapa tahun, jadi kali ini saya berusaha untuk tetap didaftar. Nama itu baik-baik saja, tidak perlu memaksanya. Ya, ya, baik Yi Yue dan Mu Yun mengangguk. Pada saat ini, pemuda berpakaian biru tiba-tiba berkata, saudara pendeta telah mencapai posisi tengah bangsawan, mungkin dia bisa berada di 50 besar. Begitu komentar ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Xiao Qing Feng juga menatap Mu Yun dengan heran. Apakah kamu benar-benar mencapai posisi tengah yang mulia? Xiao Qing Feng menatap Mu Yun, tidak percaya. Ini benar-benar luar biasa. Lagi pula, Mu Yun baru mencapai posisi kecil yang mulia hanya dalam beberapa tahun, bagaimana mungkin bisa meningkat begitu cepat. Tuan Ki, itu hanya kebetulan. Mendengar pengakuan Mu Yun, Yi Yue di samping tidak bisa menahan diri untuk bergumam, monster. Xiao Qing Feng mengangguk dan berkata, Oke, ini sangat bagus. Dengan cara ini, kamu memang bisa bersaing untuk 50 besar. Kecuali untuk 100 teratas dalam peringkat penguasa, kebanyakan dari mereka berada di tingkat kecil atau menengah dari penguasa. Di antara 50, ada sangat sedikit dewa di posisi tengah, dan kebanyakan dari mereka berada di posisi agung. Hanya beberapa orang di 10 besar yang telah mencapai posisi ekstrim Tuhan. King Yi, Xiao Qing Feng memandang murid berbaju biru itu dan berkata lagi, Meskipun kamu belum mencapai St. Emperor Realm dalam beberapa tahun ini, kamu tidak perlu merasa tidak puas. Cao Hefei belum tentu lawanmu. Murid mengerti. Pada saat ini, pemuda kekar itu juga menyerahkan tangannya. Saya, Lei Dongfang, ingin belajar bagaimana Cao Hefei begitu kuat tahun ini, dan melihat apa yang harus dia lakukan. Saudara muda Lei, Gu Qing Yi berkata dengan lembut, kamu sekarang berada di puncak posisi hebat orang suci, bukan lawannya, maka Cao Hefei sangat sulit, tidak bisa diremehkan. Saudaraku, kami bisa menunggu balas dendammu berhasil kali ini. Yi Yue tersenyum saat ini, bagaimanapun, kamu adalah meja puncak master sekte kami. Jelas tidak malu, Gu Qing Yi mengangguk. Melihat Muyun, Gu Qing Yi sekali lagi berkata, adik pendeta sangat berbakat, dan kultifasinya cepat. Mungkin bahkan jika saya kalah kali ini, adik pendeta akan menjadi pemimpin puncak kedaulatan kita di masa depan. Petik 2. Kaka absurd. Muyun melengkungkan tangannya dan berkata, aku juga ingin melihat. Kaka laki-laki itu memukuli Cao Hefei dengan kasar. Bagaimanapun, Cao Yuan adalah wanita yang telah memikirkannya. Oke, siap berangkat. Xiao Qing Feng membawa kelima orang itu dan segera berangkat. Tempat pertempuran daftar suci ada di bawah daftar suci itu. Seiring dengan kedatangan puncak master sekte dan sekelompok orang, di antara pegunungan di bawah seluruh daftar suci, sekelompok tokoh berteriak. Acara ini adalah yang tertinggi di gunung Xiao Yao, dan tidak ada yang bisa tetap tenang. Tidak seperti sebelumnya, kali ini kompetisi tidak dilembah, tetapi di puncak rendah. Puncak gunung itu, memotong puncaknya, menjadi platform, mengelilingi daftar suci. Sekelompok tokoh sudah siap pada saat ini. Penatua Diakennya sendiri berjalan keluar pada saat ini dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Pertempuran daftar suci dimulai hari ini. Penatua Diaken mengumumkan, 100 murid teratas dari daftar berdaulat semuanya harus hadir. Apa yang harus Anda hadapi adalah tantangan dari para murid alam berdaulat. Dalam tantangan ini, setiap murid dewan terhormat suci akan ditantang hingga tiga kali, dan tidak dapat ditantang secara berurutan. Pada saat yang sama, murid penantang hanya dapat memiliki satu kesempatan. Jika mereka gagal, mereka akan kehilangan kesempatan untuk menantang, dan jika mereka berhasil, mereka dapat terus menantang. Kali ini, Gunung Siaoyao saya yang telah menunggu Anda untuk menguji tingkat kultifasi ranah Anda selama bertahun-tahun, jadi saya harap Anda dapat menunjukkan kekuatan terkuat Anda. Tapi ingat, ini adalah tantangan dalam sekte, dan kamu tidak bisa menjadi pembunuh. Menurut aturan, sebagian besar murid sudah memahaminya. Lagi pula, itu bukan pertama kalinya Battle of the Lord diadakan. Muyun berdiri di tengah kerumunan pada saat ini, melihat para murid yang mengepalkan tangan dengan keras, dia juga sedikit bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia mencapai ranah penguasa suci, dia juga menantikan seberapa jauh dia bisa mencapai. Perlahan, gelombang fluktuasi secara bertahap tersapu. Di platform gunung di sekitarnya, siluet secara bertahap berjalan keluar. Di babak pertama tantangan, 50 murid teratas tidak dapat ditantang. Tantangannya sudah berakhir hari ini, dan ranah rahasia akan dibuka besok, dan keduanya akan memasukinya. Kemudian, peringkatnya akan diputuskan. Penatua diaken mengumumkan akhir dan melangkah mundur. Pada hari pertama pertempuran daftar berdaulat, 50 murid terakhir di daftar berdaulat menerima tantangan. Yang kalah jatuh dan pemenang ada di daftar. Pada hari kedua, Gunung Siawyao membuka alam rahasia dan mengizinkan 100 murid memasuki alam rahasia untuk pelatihan, sehingga 100 murid dari daftar suci ini dapat benar-benar marah. Saat kata-kata tetua jatuh, tantangan dimulai. Aku Sen Feng, tantang Duyue Sen ke-97 dari Ordo Suci. Du Ki He, tantang Lu Mingyu, 82 orang dalam daftar suci. Petik 2 titik 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 petik 2. Untuk sementara, sekelompok sosok berjalan di sekitar seluruh platform gunung. Penatua yang dimiliki sendiri bertanggung jawab untuk menghitung kemenangan dan kekalahan. Banyak murid dari puncak berdiri di bawah saat ini, menyaksikan pertempuran antara murid-murid dari alam yang mulia. Adegan jatuh di depan mereka, membuat semua orang bergoyang di hati mereka. Napas yang kuat, ombak yang tumpang tindih, membuat orang merasakan depresi atmosfer. Kompetisi dimulai secara bertahap. Pada saat ini, Gu Qingyi, Gu Yunfei dan Lei Dongfang cukup acuh tak acuh. Bagaimanapun, mereka bertiga berada di sepuluh besar, dan hari ini bukan medan perang utama mereka. Pada saat ini, Yi Yue melihat sekeliling dan mengamati dengan cermat. Adik Junior, jangan gugup. Gu Yunfei tersenyum dan berkata, aku tahu kekuatanmu. Sama sekali tidak masalah untuk masuk seratus besar. Dan Junior Brother, kamu berada di posisi tengah soverein, lalu memasuki seratus teratas. Jelas bukan masalah. Yi Yue memandang Gu Yunfei dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, saya tidak gugup, saya hanya ingin melihat, yang menempati peringkat tertinggi di dunia yang sama, mana yang paling kuat. Coba. Mendengar ini, mereka semua tertawa. Cao Yuan, tantang Huang Feng, peringkat ke-91. Pada saat ini, teriakan itu untuk menarik perhatian Mu Yun. Cao Yuan langsung diinterupsi oleh tangan Jiang Ruhai dan mengusir Yun Feng. Kemudian, dia sepertinya ingin membalas dendam, tetapi Jiang Ruhai memiliki status tinggi dan menghormati Miao Xianyu. Cao Yuan tidak pernah punya kesempatan. Melihat Cao Yuan kali ini, Mu Yun sedikit tergerak. Mu Yun melangkah keluar dan melihat daftar suci. Mu Yun, tantang tempat ke-90 di daftar suci. Ketika kata-kata Mu Yun jatuh, dia segera menarik sekelompok mata, dan Cao Yuan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu pada saat ini. Sobat, bagaimana Cao Yuan tidak mengerti, dia menantang nomor 91, dan Mu Yun menantang nomor 90, memperjelas bahwa dia sengaja menjadi sasaran. He he, no, 90 Li Yucun adalah puncak dari posisi suci. Jangan mati secara tidak sengaja. Cao Yuan mencibir. Jangan khawatir. Kamu khawatir. Jika kamu berhasil, peringkatnya akan berada di atasmu. Mu Yun menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa. Empat angka didistribusikan di dua platform pertempuran. Cao Yuan menatap lawannya Huang Feng dengan ekspresi serius. Di sisi lain, lawan Mu Yun, Li Yucun, peringkat 90, juga melihat Mu Yun saat ini. Benar saja, para murid yang tidak ada dalam daftar adalah murid pertama dari peringkat bawah kita. Li Yucun mencibir dan berkata, Namun, jika kita meremehkan murid-murid kita dalam daftar, kita akan sangat menderita. Aku tidak pernah meremehkan orang lain. Mu Yun berdiri di tempat sekarang, dengan tangan terkulai. Lalu kamu berani menantangku. Li Yucun mendengus, dan sosok itu terbang keluar. Pikiran kuat para bangsawan pecah pada saat ini, langsung menghancurkan Mu Yun. Karena aku, lebih baik darimu. Mu Yun melangkah keluar pada saat ini, dan melambaikan telapak tangannya. Jejak telapak tangan mengikuti pikiran penguasa suci, dibungkus dengan kekuatan yang mendominasi, dan juga terbanting. Ledakan. Dalam sekejap, kedua sosok itu bertemu, dan raungan tiba-tiba terdengar pada saat ini. Kekuatan yang membuat gendang telinga berdenyut-denyut dalam gelombang. Suara gemuruh, satu gelombang lebih baik dari yang lain, membuat ekspresi orang berubah. Ini adalah momentum tabrakan para penguasa alam yang mulia. Di antara pertarungan, akan ada superposisi pikiran penguasa suci, dan ledakan kekuatan akan meningkat beberapa kali, yang sepenuhnya di luar jangkauan kaisar suci. Engah. Tiba-tiba, sesosok tubuh bergetar karena malu, menyemburkan seteguk darah. Sosok itu belum berdiri, dan sosok lainnya sudah bergegas ke depan, dengan telapak tangannya menonjol dengan lembut, dan ledakan lain terdengar. Apa? Dengan teriakan, sosok Li Yucun jatuh ke tanah, tidak bisa berdiri. Dengan awan yang mengalir dan air yang mengalir, Li Yucun dikalahkan dalam sekali jalan. Kompetisi, Muyun menang, tempat ke-90 dalam daftar suci, Muyun. Saat pengumuman tetua terdengar, nama Li Yucun di daftar suci menghilang sepenuhnya, dan nama Muyun muncul di daftar. Pada saat ini, beberapa murid mengerutkan kening. Di lokasi puncak ke-7, Chai Zheng menggertakkan giginya dengan kuat saat ini, sangat marah. Bajingan ini, mencapai posisi Holy Lord, sangat kuat. Selain itu, Chai Dong mengerutkan kening. Saudaraku, kamu berada di peringkat 39 dalam daftar suci. Kompetisi besok harus membuatnya terlihat bagus. Saya tahu, Chai Dong menatap Muyun pada saat ini, dan matanya berkedip. Kecepatan promosi putra ini memang lebih cepat, yang jelas membuat orang merasa salah. Ketika saya pertama kali bertemu Muyun, dia hanya berada di posisi tengah kaisar suci, tetapi sekarang dia telah mencapai Tuhan suci. Sudah berapa lama, Muyun berbalik dan pergi pada saat ini. Dan pemandangan ini membuat takut murid-murid lainnya. menyelesaikan Li Yucun dengan tiga pukulan dan lima dibagi dua. Muyun ini tampaknya belum menghabiskan semua kekuatannya, itu terlalu kuat. 90 Muyun, lebih baik tidak memprovokasi dia. Tantangan terus berlanjut, dan semakin banyak murid yang tidak dapat menahan diri dan mulai mengambil tindakan. Yi Yue menantang seorang murid tua peringkat 87 di alam peringkat rendah Tuhan. Meskipun hasilnya sangat sulit, dia tetap menang pada akhirnya. Pada saat yang sama, Cao Yuan juga mengalahkan lawannya Huang Feng dan menempati peringkat ke-91. Kebencian. Pada saat ini, Cao Yuan terengah-engah dan berjalan keluar dari peron. Cao Hefei mengeluarkan pil suci untuk menyembuhkan lukanya. Saudaraku, aku ingin menantang Muyun itu. Cao Yuan hampir tidak bisa menelan nafas ini. Jangan mengambil risiko. Cao Hefei berkata dengan tenang, kamu 91, dan dengan keagunganku, tidak ada yang berani menantangmu. Setelah merenung sejenak, Cao Hefei menatap seorang murid muda kekar di sampingnya, dan berkata, Si Lei, pergilah. Ini baik. Melihat benteng batu itu, Cao Yuan juga sangat gembira. Kakak Si Lei, kamu berada di puncak posisi suci, dan kamu harus membantuku mengalahkan dewa itu dengan baik. Tidak masalah. Penghalang batu melangkah keluar, dan nafas seluruh tubuh memberi orang perasaan berdenyut yang meledak-ledak, dan ketika mereka melangkah keluar, sepertinya ada guntur di tubuh. Stone Lei, tantang 90 tempat di Holy Order. Mendengar ini, Muyun menyipitkan matanya dan menatap Cao Yuan di antara kerumunan di puncak pertama. Melangkah ke peron, menatap Cao Yuan, Muyun tersenyum ringan, tentu saja, itu adalah hal yang belum ditanam. Saya tidak berani menantang saya secara pribadi dan membiarkan orang-orang di sekitar saya mengambil tindakan. Kamu, Cao Yuan memerah. Apakah aku salah? Muyun berkata lagi, peringkat saya lebih tinggi dari Anda. Anda dapat menantang saya kapan saja selama Anda mau. Sayangnya, sepertinya, Anda tidak berani, itu benar-benar mengecewakan. Karena dipermalukan oleh Muyun di depan umum, ekspresi Cao Yuan sulit untuk dilihat secara ekstrim. Wah, jika aku bisa mengalahkanku, biarkan aku bicara lebih banyak. Benteng batu berteriak pada saat itu, melangkah keluar, kekuatan guntur yang menggelegar, itu menjijikan. Wabah yang begitu kuat, bahkan murid peringkat 70, belum tentu sebanding. Penghalang batu ini tidak sederhana. Cao Hefei menepuk pundak Cao Yuan, dan berkata, jangan kesal dengan metode agresif yang rendah ini. Ini luar biasa. Aku akan membuatnya membayar harganya saat pertarungan peringkat dimulai besok. Oke, Cao Yuan menganggup dengan keras, menatap Muyun, membunuh. Dia bukan lawan Muyun, tetapi kakak laki-lakinya adalah orang nomor satu dalam daftar suci, keberadaan posisi tertinggi suci. Meskipun dia tidak bisa membunuh Muyun, kakak laki-lakinya mampu membuat Muyun berlutut dan memohon belas kasihan. Penghalang batu pecah pada saat ini, dengan momentum yang hebat. Muyun melihat si Lei bergegas keluar, seringai muncul di matanya. Keluar, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa benteng batu ini dikirim oleh Cao Hefei untuk menghalanginya. Hanya saja, di puncak posisi kecil orang suci, dia masih jauh lebih buruk daripada wilayahnya. Armornya terbuka, dengan minuman rendah di hatinya, seberkas cahaya berkumpul di permukaan tubuh Muyun, dan dia langsung meninju. Ledakan, suara ledakan rendah tiba-tiba terdengar pada saat ini, dan tanah retak, seperti pola ular, kekuatan cemas itu langsung menembus tanah dan membunuh penghalang batu. Pergi, si Lei mendengus dan membanting pukulan. Kekuatan kekerasan tiba-tiba mengalir keluar dan menghantam tanah secara langsung. Ledakan, suara rendah seolah-olah pukulan menghantam dasar danau, meledak pada saat ini. Kekuatan fisiknya unik dan kekuatan gunturnya kuat. Muyun mengerutkan bibirnya dan tersenyum saat ini, sepertinya sedikit mampu. Wah, kamu juga agak mampu, tetapi pada tingkat kekuatan ini, aku khawatir kamu pasti akan mati. Si Lei tampak arogan pada saat ini, menatap Muyun. Tidak selalu, Muyun tampak dingin saat ini, saat dia melangkah maju, gelombang nafas menyapu tubuhnya. Armor pertempuran naga emas awalnya defensif dan mendominasi, dan pada saat ini, Muyun mencapai posisi tengah yang mulia. Meskipun dia tidak melepaskan aura nyata, tubuh tirani itu bukan lelucon. Cobalah, dan kamu akan tahu. Si Lei sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Desir, sosok si Lei tiba-tiba menghilang, dan kekuatan gila melambai dalam gelombang, menghancurkan ke arah Muyun. Kesuksesan, itu kamu. Muyun langsung mengangkat tinjunya untuk menemuinya, dan di atas tinjunya, api hitam berlama-lama, kekuatan magis, gelombang demi gelombang, napas panas, dan langsung menuju penghalang batu. Mengalahkan, dengan pukulan, kekuatan membanting, dan nafas yang kuat berlalu. Tanda seru, tanda seru, tiba-tiba, suara tumpul itu mengejutkan. Sosok si Lei terus-menerus didorong mundur pada saat ini, dan napas panas mencegahnya mendekati Muyun. Ledakan, pada akhirnya, nyala api yang kuat dilepaskan, menderu, dan meledak. Dengan suara muntah darah, tubuh kekar si Lei mundur dan jatuh dari peron. Batu Lei, kalah, pada saat yang sama, tidak ada kualifikasi untuk menantang lagi, daftar suci, tidak ada nama lain. Anda, engah, si Lei belum menyelesaikan sepatah kata pun, muntah darah, merangkak di tanah. Nafas panas seolah menembus ke dalam tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya rapuh. Seolah-olah meridian dalam tubuh sedang terbakar. Cepat sembuhkan. Muyun berkata dengan acuh-ta'acuh, jika tidak, semua keterampilan kultifasi Anda akan dihapuskan. Melihat Cao Yuan, Muyun berkata lagi, jika kamu ingin bergerak, lakukan sendiri, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk didahului oleh orang lain. Wajah Cao Yuan terlihat bersahaja saat ini, sangat jelek. Kekuatan Muyun sangat kuat. Bagaimana orang ini sampai ke level ini? Pada saat ini, Cao Hefei juga memiliki wajah yang dingin. Menarik? Menarik. Cao Hefei tersenyum dan berkata, aku ingin tahu apakah anak seperti itu bisa begitu acuh-ta'acuh setelah dikalahkan sepenuhnya. Muyun jatuh dan menatap Yi Yue, Gu Yun Fei, Lei Fang Dong dan Gu Qing Yi. Adik muda kecil, Yi Yue tersenyum dan berkata, batu penghalang, tetapi masalah yang sulit, Anda dapat menyelesaikannya. Sekarang saya pikir tidak ada yang berani menantang Anda. Mendengar ini, Muyun menggelengkan kepalanya tanpa banyak bicara. Tes berikutnya menjadi lebih intens. Di antara para penantang, murid-murid di posisi tengah Holy Lord mulai muncul, menempati 60 hingga 90 posisi. Beberapa murid yang tinggal di daftar peringkat suci secara bertahap kalah, tetapi kebanyakan dari. Mereka masih mempertahankan posisi mereka. Lagi pula, tidak sesederhana itu untuk mencapai tingkat Tuhan dan menonjol di antara ribuan murid Tuhan di Gunung Xiao Yao. Setiap orang memiliki dua kuas. Kakak Cao, adik laki-laki itu bersedia menghukum dan menghukum Muyun itu karena melakukan pekerjaan itu. Cao Hefei, seorang murid di Xing Yi, berkata sambil tersenyum saat ini. Kakak Qi, mendengar ini, Cao Yuan segera menatap murid Xing Yi dan berkata, kamu sekarang berada di peringkat 54, lebih tinggi darinya, tidak ada cara untuk menantangnya. Bukan tidak mungkin. Jika saya kalah, saya akan bertukar posisi dengannya. Jika dia kalah, posisinya akan tetap sama. Kakak senior Qi tersenyum dan berkata, anak ini benar-benar tidak enak dilihat. Cao Hefei menganggup ketika mendengar ini, kalau begitu, Kiran Kiu, pergi dan ajari dia dengan baik, setidaknya jangan biarkan dia begitu sombong sekarang. Tidak masalah. Kiran Kiu tersenyum sedikit dan melangkah keluar. Kiran Kiu, tantang peringkat 90, Muyun. Sebuah teriakan, pada saat ini, menarik perhatian dan perhatian kebanyakan orang. Kiran Kiu, bukankah ini 54? Ya, mengapa dia menantang Muyun? Muyun baru 90. He hei, Kiran Kiu adalah kaki anjing Cao Hefei, dan bahwa Cao Yuan adalah adik Cao Hefei. Dia sangat dipermalukan oleh Muyun. Kiran Kiu pasti keluar untuk melampiaskan amarahnya. Aku melihat beberapa dari mereka sekarang, tapi aku tidak tahu apakah Muyun berani mengambilnya. Kiran Kiu, peringkat 54, berada dalam posisi yang benar-benar aman, tetapi dia tidak ragu untuk mengambil risiko dan menantang Muyun. Ini bukan untuk peringkat sama sekali, tetapi untuk melampiaskan. Kiran Kiu ditarik oleh Cao Hefei dengan satu tangan. Kiran Kiu adalah pengikut Cao Hefei ketika dia menjadi murid Gunung Waisan. Sekarang, melihat Cao Yuan dipermalukan, Cao Hefei tidak bisa bergerak. Kiran Kiu keluar untuk menantang Muyun. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat apa yang ingin dilakukan Kiran Kiu. Bagaimana itu? Mata Kiran Kiu jatuh pada tubuh Muyun dan tersenyum tipis. Kakak senior Ki sangat memuji, bagaimana mungkin aku tidak setuju. Muyun tersenyum saat ini. Adik muda kecil, Gu Yunfei berhenti pada saat ini dan menatap Kiran Kiu dan berteriak. Kiran Kiu, kamu juga mampu dan mampu. Masuk ke penyimpanan rahasia untuk pertarungan peringkat. Kamu mencoba bertarung denganku. Mendengar kata-kata Gu Yunfei, Kiran Kiu tidak marah, tapi masih menatap Muyun. Aku mengambilnya. Muyun tersenyum lagi dan melangkah keluar. Baik Yi Yue dan Gu Yunfei terkejut. Adik junior kecil, jangan tertipu olehnya. Tidak masalah. Muyun memandang mereka berdua dan berbisik, meskipun dia berada di posisi tengah yang mulia. Aku juga. Selain itu, jangan lupakan saudara laki-laki dan perempuan yang ada di lembah Xiao Yao, tetapi dia telah ajari aku formasi. Begitu kata-kata ini keluar, keduanya terkejut saat ini. Itu benar, Muyun masih master formasi suci. Pada saat ini, keduanya berhenti menghalangi Muyun, menatap Kiran Kiu, dan akhirnya jatuh pada dua bersaudara Cao Hefei dan Cao Yuan. Gu Qingyi juga berkata dengan sungguh-sungguh pada saat ini, lalu Cao Hefei mengalahkanku, karena dia ingin sepenuhnya menekan puncak kedaulatan kita. Lei Fangdong berkata dengan datar pada saat ini, orang ini, saya benar-benar berpikir murid puncak master sekte kami benar-benar menggertak. Dua sosok berdiri di peron. Mata Kiran Kiu terfokus pada Muyun, terutama yang serius. Wah, aku tidak menyangka kamu masih memiliki dua kuas. Kiran Kiu mencibir dan berkata, tapi kakak Cao tidak bisa berurusan denganmu. Lagi pula, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Aku akan melakukannya untuk kakak senior Cao, tetapi jangan berpikir bahwa kamu adalah murid dari puncak master sekte. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi Muyun tidak terlalu memperhatikan Kiran Kiu, dan melihat Kediaken sesepuh di samping, dan perlahan berkata, Penatua, jika saya menang, maka posisinya akan ditukar dengan saya, kan? Iya, jika kalah, posisinya tetap sama. Tetua Diaken berkata dengan ramah. Kehilangan, Muyun menggelengkan kepalanya, aku tidak akan kalah dengan hal semacam ini. Apakah itu? Kiran Kiu sedang membunuh saat ini, dan sosoknya melintas dan meninju. Ukulan yang tampaknya sederhana itu, berisi pikiran suci yang terkondensasi di dalamnya, membuat suara mendengung yang keras, menyapu satu persatu. Niat membunuh yang kuat menyebabkan badai mengaum. Kong! Tiba-tiba, dengan ujung jari Muyun, pedang suci liyuan muncul pada saat ini. Di antara pedang panjang yang bersenandung, gelombang kekuatan pedang perlahan mengembun, dan aura di tubuh Muyun naik pada saat ini. Status tengah yang mulia. Dalam sekejap, banyak murid tercengang di seluruh platform. Muyun sebenarnya bukan di posisi orang suci yang rendah, tetapi posisi orang suci yang tengah. Untuk sementara waktu, semua orang tercengang. Tingkat kultivasi ini cukup untuk membuat mereka tercengang. Anda tahu, baru beberapa tahun sejak Muyun memasuki posisi kecil penguasa. Butuh beberapa tahun baginya untuk mencapai posisi tengah penguasa. Apa lelucon? Belum lagi mereka, bahkan seluruh alam kunsu, tidak ada orang yang berbakat seperti itu. Tidak heran kamu harus mengandalkannya. Kiran Kiu menjadi tenang setelah kengerian singkat. Promosi Muyun memang menakutkan. Tapi sekarang bukan saat panik, tetapi potensi masa depan Muyun. Muyun yang tak terkalahkan hari ini, dan di masa depan Muyun akan memasuki ranah dengan kecepatan seperti itu, dan dia akan dipromosikan ke posisi yang bagus dengan cepat. Pada saat itu, saya takut Cao Hefei akan ditekan olehnya. Membunuh. Kiran Kiu meledak dengan pukulan, dan kemudian memukul lagi dengan pukulan. Teknik 3 Pedang Sihir 1 Yuan Pedang Suci Li Yuan di tangan Muyun melonjak keluar pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan seseorang di ranah Lord. Kiran Kiu mampu menempati peringkat 54, tidak menempati posisi ini dengan sia-sia. Kong, di peron, kedua sosok itu saling bertarung, dan napas agung terus-menerus dilepaskan. Pertarungan antara dua sosok itu menarik perhatian kebanyakan orang. Muyun ini sangat tersembunyi, bagaimana orang ini bisa berkembang begitu cepat di posisi tengah yang mulia. Kamu belum tahu, dikatakan bahwa Grand Master Jiang Ruhai sering pergi ke Yun Feng untuk peri yang luar biasa, yang dikatakan sebagai istri Muyun. Peri Miao itu adalah master pil suci yang sangat kuat, yang memiliki teknik pil yang tidak dapat diprediksi, tidak bisakah dia memberikannya kepada suaminya. Bahkan dengan pil, tidak mungkin dipromosikan begitu cepat. Siapa tahu, ada begitu banyak hal yang tidak kita ketahui di dunia besar ini. Deretan diskusi terdengar pada saat ini, tetapi pertempuran di platform semakin intensif. Dari awal hingga akhir, Muyun hanyalah satu set satu ilmu pedang tiga magis, tetapi terlepas dari semua perubahan, satu ilmu pedang tiga magis itu tidak bisa dipecahkan. Secara bertahap, Kiran Kiu juga kehilangan kesabaran. Wah, aku tidak menyangka punya dua kuas. Kamu tidak berharap banyak. Wajah Kiran Kiu dingin, dia melambaikan telapak tangan, dan membuka mulutnya semburan esensi dan darah. Telapak tangan dicetak di bawah nutrisi esensi dan darah. Darahnya sangat merah, sehingga menyilaukan seperti matahari terbenam. Blut Ki berubah menjadi Ming Palem. Dengan tembakan telapak tangan, seluruh tubuh Kiran Kiu terus-menerus naik. Aku, saat telapak tangan mendesing, berbondong-bondong ke Muyun. Api mayat hidup. Dalam sekejap, Muyun juga mengambil tembakan telapak tangan. Api ilahi undet yang terkondensasi dari kipas dewa burung, pada saat ini, meledak dengan kekuatan tertinggi. Aura api yang kuat membakar sekeliling. Ledakan. Tiba-tiba, saat api berkedip, sidik jari darah terus-menerus ditelan dan tersebar. Sial. Kiran Kiu baru menyadari pada saat ini bahwa Muyun di depannya tidak seperti permukaan, seperti pria yang bisa diremas. Anak ini sepertinya tidak memasuki posisi tengah Holy Lord sama sekali. Apa kamu merasa cemas? Muyun memegang pedang suci liyuan pada saat ini, dan telapak tangannya meledak lagi. Kaisar sangat panas. Gelombang api meletus pada saat ini, dan aura ledakan yang dahsyat, seperti bola api yang diledakan, meraung ke seluruh lembah. Aura gelombang api yang kuat berbalik dan terus menyebar. Suara dong-dong, ombaknya lebih kuat dari ombak. Ledakan. Tiba-tiba, sesosok mundur, mengejutkan, itu adalah Kiran Kiu. Sial. Bagaimana rasanya? Muyun bergegas keluar satu langkah saat ini, mengarahkan pedangnya untuk mengikuti. Nak, jangan meremehkanku. Kiran Kiu mendengus, tangannya berkedip, dan tombak muncul di tangannya saat ini. Pada tombak, cahaya berkedip, dan sedikit cahaya ungu terkondensasi di ujung pistol. Ki dong lai juwe ungu. Saat kata-kata Kiran Kiu jatuh, raungan berfluktuasi pada saat ini, berubah menjadi gelombang, dan secara bertahap menyebar. Tampaknya semuanya hilang pada saat ini. Hanya Ki ungu di langit yang menyapu, membunuh Muyun. Melihat adegan ini, mata Muyun berkedip. Hati kristal teratai marah. Dengan lambayan satu tangan, cahaya lotus yang kuat bersinar pada saat ini dan terus meluas. Itu adalah nyala api gelap, berkumpul pada saat ini, dikompresi, dan akhirnya dilepaskan. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh platform terkoyak pada saat ini, benar-benar hancur. Dengan keras, sesosok menyentuh tanah pada saat ini, itu adalah Kiran Kiu. Pada saat ini, pakaian Kiran Kiu terbakar di area yang luas, dan kulit yang terbuka juga hangus. Di sisi lain, Muyun jatuh dan menatap Kiran Kiu dengan obor. Sepertinya aku menang. Melihat Kiran Kiu, Muyun berkata dengan acuh tak acuh. Terkadang tidak mencari masalah bukan berarti masalah tidak datang dengan sendirinya. Kiran Kiu ingin tampil di depan Chow Hefei dan memerasnya untuk menunjukkan kekuatannya, jadi dia harus bersiap. Kamu menang. Apakah kamu bermimpi? Kiran Kiu melangkah keluar pada saat ini, dengan ganas. Apakah itu? Telapak tangan Muyun sedikit bergetar, dan teratai hitam perlahan-lahan muncul dari rambut di punggung Kiran Kiu. Jika kamu tidak ingin mengakui kekalahan, maka aku tidak punya apa-apa selain. Klik, saya menyerah. Wajah Kiran Kiu tiba-tiba berubah pada saat ini. Dia sudah mengalami kekuatan ledakan teratai hitam tadi. Jika dia dibakar oleh batu hitam lagi, dia takut hidupnya tidak akan terselamatkan. Mu Yun ini benar-benar penuh kebencian. Tanpa diduga, dia memiliki formula suci yang menakutkan. Jari Muyun jatuh pada saat ini. Jika bukan karena kompetisi di gunung Xiao Yao, Kiran Kiu akan menjadi mayat sekarang. Tapi kali ini, maafkan dia karena tidak berani meremehkan dirinya sendiri. Jika ada waktu lain, Muyun tidak keberatan membunuh Huxie. Setelah berbalik dan kembali, Yi Yue dan yang lainnya menatap Muyun, semuanya linglung. Kamu menang. Yi Yue berseru saat ini, meskipun Kiran Kiu tidak sekejam yang ada di 50 pertama. Tetapi tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Kamu benar-benar menang. Sampai sekarang, dia masih merasa sedikit tidak nyata seperti bermimpi. Muyun memasuki alam yang mulia beberapa bulan lebih awal darinya, tetapi sekarang, dia telah mencapai alam yang mulia, dan menghadapi Kiran Kiu, master peringkat ke-54 dari yang mulia, bisa menang. Ini benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Kiran Kiu juga mundur, menatap Chao Hefei, wajahnya memerah dan dia malu. Aku meremehkan anak ini. Chao Hefei berkata perlahan, jika itu masalahnya, maka hanya masuk ke toko rahasia, dan pertempuran peringkat kehormatan akan menyelesaikannya. Maaf. Kiran Kiu berkata rendah, itu bukan urusanmu, orang ini, dia dipromosikan sangat cepat dan memiliki banyak cara. Kamu kalah darinya juga tidak terduga. Chao Hefei menatap Muyun dengan sepasang mata. Jika Muyun dibiarkan tumbuh seperti ini, itu benar-benar akan menjadi masalah besar. Tantangan yang terhormat suci berlanjut, tetapi kompetisi berikutnya tidak lagi sehebat Muyun dan Kiran Kiu. Tantangan itu berakhir dalam satu hari. Dan Penatua Diaken, melihat banyak murid pada saat ini, berdiri di bawah peringkat suci, matanya seperti obor. Kompetisi hari ini sudah berakhir. Penatua Diaken berkata dengan sungguh-sungguh, besok, seratus murid dari daftar suci akan memasuki penyimpanan rahasia gunung kuno bersama-sama. Pada bulan Januari, pertempuran peringkat terakhir akan berlangsung di penyimpanan rahasia. Begitu komentar ini keluar, banyak murid meledak ke dalam kegembiraan. Pertempuran untuk peringkat adalah bagian paling penting dari pertempuran untuk gelar terhormat. Pada hari pertama kompetisi, 50 murid pertama tidak akan menembak, dan 50 murid terakhir, meskipun persaingannya sengit, kebanyakan murid hanya akan memilih lawan yang pasti. Dan begitu Anda mendapatkan peringkat, banyak kartu hol tidak akan mudah terekspos. Tapi pertarungan peringkat berbeda. Ratusan murid terbaik akan bersaing satu sama lain. Tidak akan ada batasan aturan dan tidak ada batasan jumlah pertempuran. Satu-satunya aturan adalah terus-menerus mengalahkan lawan. Dan semakin banyak lawan yang Anda kalahkan, semakin kuat kekuatan Anda, dan semakin tinggi peringkat Anda. Kompetisi semacam ini adalah cara terbaik untuk benar-benar merangsang para murid Ordo Suci. Sama seperti sekawanan serigala, ketika mereka disatukan, serigala-serigala ini akan berkumpul dan mengubah diri mereka menjadi eksistensi terkuat, bersaing memperebutkan posisi teratas serigala. Kerumunan secara bertahap bubar, dan semua murid dari daftar Suci semua perlu bersiap dengan sepenuh hati. Mu Yun kembali ke Yun Feng, dan seperti yang diharapkan, Miao Sianyu berdiri di puncak, menunggu dengan penuh semangat. Selama beberapa tahun terakhir, ini selalu terjadi. Jika dia tidak bisa melihat Miao Sianyu, dia tidak terbiasa. Bagaimana dengan hari ini? Di puncak gunung, di bawah pavilion, Miao Sianyu tersenyum ringan dengan secangkir teh. Baiklah, 54. Oke, Miao Sianyu sedikit terkejut dan berkata, kamu tidak memaksa, apa yang terjadi kali ini? Tidak mungkin, selalu ada orang yang menganggapku tidak enak dipandang. Mu Yun berkata tanpa daya, siapa yang akan membiarkan peri yang begitu indah di sekitarnya, alkimia kelas 1, kecantikan kelas 1. Saat Mu Yun berbicara, tatapannya melirik leher Miao Sianyu dengan sengaja atau tidak sengaja. Kamu mencari pertarungan lagi, Miao Sianyu dengan marah berkata, akhir-akhir ini, saya pikir Anda sangat malas. Tampaknya di masa depan, tidak perlu memurnikan pil suci untuk Anda. Persiapkan diri Anda, begitu kejam, tentu saja, Mu Yun meratap, sudah berakhir, saya tidak akan menjadi jenius. Di masa depan, tetapi bahan limbah. Melihat penampilan lucu Mu Yun, Miao Sianyu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Selama ini, bergaul membuatnya sangat enggan. Ini juga merupakan periode paling damai yang dimiliki keduanya di tahun-tahun ini, dan hanya mereka berdua. Kau yakin akan berangkat besok. Miao Sianyu berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang harus kamu hadapi, tetapi keberadaan posisi hebat dan posisi ekstrim Tuhan, jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin sangat menderita. Ya, tetapi agar peri Miao mengembalikan kultifasinya sesegera mungkin, aku bisa menjadi pria yang makan makanan lunak, dan aku harus menempati posisi pertama. Ini tidak serius lagi. Di mana itu tidak serius? Mu Yun bercanda berkata, Saya benar-benar ingin mengambil nomor satu untuk Anda. Miao Sianyu memberi Mu Yun dengan marah dan tidak banyak bicara. Dia juga bisa merasakan tingkat kekeras kepalaan Mu Yun untuk berlatih sejak datang ke Gunung Siaoyao. Pada hari itu, saya pergi ke Lembah Siaoyao untuk belajar seni formasi dengan lelaki tua yang kesepian itu. Setelah keduanya hangat di malam hari, mereka diam-diam memasuki pavilion rahasia hidup dan mati, mengandalkan aliran waktu untuk berlatih. Hampir setiap saat, Mu Yun tidak pernah santai. Aku hanya tidak tahan dengan kerja kerasmu. Miao Sianyu terdiam sejenak dan berkata perlahan. Karakternya sama pintar dan biadabnya dengan dia, dan sekarang dia secara bertahap menjadi dewasa, dan dia tidak bermoral dalam melakukan sesuatu. Mu Yun bisa sampai ke tempat dia hari ini, dan dia benar-benar membayar terlalu banyak. Saya tidak tahu apakah saya tidak berada di dunia seribu besar, tetapi setelah memasuki dunia seribu besar, di Istana Kaisar dan, Miao Sianyu melihat metode dan detail yang tidak dapat diprediksi. Jika bukan karena warisan di Dandy Mansion, dia tidak akan bisa mencapai tingkat tahta, dan jika bukan karena pengayaan klasik yang tak terhitung jumlahnya di Dandy Mansion, dia tidak akan bisa menjadi kuno asteris 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 alkemis. Sekte besar itu, anak-anak dari ras besar, memiliki kondisi yang unik. Begitu mereka lahir, mereka berdiri di puncak dunia. Meskipun Mu Yun bernama Kaisar King, putra Kaisar manusia, tetapi sekarang dia harus menyembunyikan identitasnya. Dan yang harus kita lakukan adalah meningkatkan ranah selangkah demi selangkah, dan setiap perolehan disertai dengan ancaman besar bagi kehidupan. Sebagai suaminya, dia merasa tertekan. Bagaimana itu bisa berhasil? Mu Yun dengan ringan memeluk bahu Miao Sianyu, dan tersenyum sembilan wanita. Semuanya adalah karakter, aku tidak bisa dibuang terlalu jauh olehmu. Dan, dan apa? Miao Sianyu bertanya, mengangkat kepalanya. Tidak apa. Mu Yun menggelengkan kepalanya, senyum masam di sudut mulutnya melintas. Apalagi, jika kamu tidak bekerja keras, kamu akan mati. Sebagai kaisar surga, tidak ada seorang pun di sepuluh ribu alam yang berani menyentuh tepiannya. Memiliki kaisar sembilan makan pertama, Yes Yau Yau, membawa masalah besar baginya, lalu begitu dia mengetahui bahwa kaisar sembilan makan kedua muncul, itu akan rusak. Tidak mungkin membiarkannya tumbuh. Sekarang dia tidak berpacu dengan waktu. Pada akhirnya, dia mungkin tidak hanya mati. Dalam perjalanannya, yang harus ia lakukan bukanlah menjadi penguasa surga, melainkan melindungi orang-orang yang ia cintai. Jika perlu untuk melindungi orang yang dia cintai dan mencapai kedaulatan tertinggi, dia akan melakukannya tidak peduli seberapa sulitnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ratusan sosok berkumpul di depan Sek Master Pig. Master Puncak Kifeng, Yes Yau Yau, Master Gunung Sia Yau, dan beberapa tetua berpangkat tinggi lainnya semuanya terdaftar. Kali ini, memasuki toko, rahasia berada di ruang rahasia yang diwarisi dari Gunung Siaoyao Kuno. Siao King Feng membuka mulut dan berkata, dalam penyimpanan rahasia, akan ada beberapa perubahan yang tidak biasa sesekali. Bahkan jika saya menunggu untuk memasukinya, saya harus berhati-hati. Meskipun berbahaya, itu juga merupakan tanah harta karun. Jika kamu memasukinya, jika kamu bisa mendapatkan beberapa harta surga dan bumi, kamu dapat meningkatkannya. Dan ingat, kali ini untuk peringkat kehormatan suci. Bagaimana meningkatkan peringkat Anda dan manfaat setelah promosi, saya tidak mengatakan, Anda juga mengerti. Jadi, masuklah ke dalamnya dan besiaplah untuk bertarung sepuasnya. Masing-masing dari kalian akan mendapatkan token. Setelah Anda menemukan binatang suci yang kuat atau kehilangan lawan, Anda dapat menghancurkan token, segera menyembunyikannya, dan kembali ke gunung Xiao Yao. Ingat, di toko rahasia, token adalah sarana untuk menyelamatkan nyawa. Tentu saja, orang yang menghancurkan token terlebih dahulu berarti jika Anda kehilangan kualifikasi, peringkat Anda pasti sangat rendah. Xiao Qing Feng mengumumkan akhirnya dan melihat tujuh master puncak. Pada saat ini, tujuh master puncak bubar, membungkus seratus murid. Xiao Qing Feng mengangguk, melambaikan telapak tangannya, dan tiba-tiba, kekuatan agung menyebar pada saat ini. Pusaran air Qian muncul di kepala seratus murid Aola Suci. Ketika pusaran air itu muncul, daya tarik yang kuat menarik seratus orang ke dalamnya. Om, tiba-tiba, di depan puncak Zhongmen, seratus orang menghilang, hanya pintu pusaran air, yang terus bersinar terang. Pertempuran untuk peringkat peta suci telah sepenuhnya dimulai. Dan daftarnya akan terus berubah ketika ratusan murid di toko rahasia bertarung satu sama lain, dan banyak tetua dan murid juga dapat mengamati bagian dalam berdasarkan ini. Saya tidak tahu bagaimana pertempuran akan berkembang kali ini. Master Da Feng Chao Hong menghela nafas pada saat ini. Haha, apa yang bisa dikhawatirkan oleh Great Peak Master? San Feng Pan, Master Puncak Kedua, tersenyum dan berkata, Chao Hefei, anak itu, akan mencapai alam Kaisar Suci. Para tetua yang agung memiliki cucu seperti ini, jadi kamu tidak perlu khawatir. Haha, Tuan Puncak Kedua dipuji secara tidak masuk akal, dan anak itu Sang Changsheng juga merupakan puncak dari posisi ekstrim Kaisar Suci. Saya pikir dia akan mencapai Kaisar Suci lebih cepat. Beberapa tetua semua berbicara pada saat ini. Xiao Qing Feng juga sedikit khawatir saat ini. Aku tidak tahu kejutan macam apa yang akan diberikan anak itu kepada orang-orang kali ini. Di dalam rahasia, di bawah langit yang cerah, sesosok muncul pada saat ini. Dia mengenakan jas hitam dengan ikat pinggang di pinggangnya, rambut panjangnya diikat, ekor rambut ada di belakang kepalanya, dan poni di dahinya tersebar secara diagonal. Di pipi tampan itu, dia melihat sekeliling dengan sedikit kewaspadaan. Itu adalah Muyun. Sekarang Sooyuan Muyun mendekati 5 juta tahun. Meskipun butuh 5 juta tahun untuk mengintegrasikan kultifasi kompleks dalam tubuh sebelumnya, darahnya sendiri kuat, dan Sooyuan 5 juta tahun masih tirani dan masih melampaui ranah yang sama. Dan karena ini, Muyun masih terlihat seperti pemuda berusia 24 tahun, tanpa perubahan khusus dari tahun itu. Faktanya, sulit untuk menilai apakah seseorang masih muda atau tidak pada level ini. Sama seperti Xiaoqing Feng, kultifasi kaisar bijak kuno mungkin memiliki rentang hidup hampir 10 juta tahun, tetapi saat ini, usianya sekitar 4 hingga 5 juta tahun. Seperti Great Peak Master, setidaknya berusia 7 atau 8 juta tahun. Waktu berlalu di dunia besar, ada aturan di dunia, yang tampaknya berbeda. Dari yang ada di dunia manusia. Namun, Muyun tidak bisa merasakannya. Namun, langit dan alam semesta, di antara langit berbintang yang luas, ruang dan waktu, selalu dijaga oleh orang kuat manapun. Yang paling utama dalam ruang dan waktu juga merupakan yang paling dikejar oleh para pejuang. Sama seperti ketika dia tiba di dunia manusia, waktu dan ruang benar-benar berbeda dari dunia abadi, dan waktu dan ruang di dunia besar ini tampak sangat berbeda dari dunia manusia yang disegel. Apa yang benar-benar berbeda, mungkin dia bisa kembali ke dunia manusia lagi di masa depan, dia bisa menjelajahi satu atau dua. Tapi sekarang, yang paling penting adalah memenangkan daftar suci. Dia pasti akan memenangkan Hydra Snakelif Gress. Mu Yun mendarat dan menemukan rahasia, tanah cerah ini, tidak berbeda dari dunia luar, Gunung Xiao Yao, sebagai salah satu penguasa alam kunsu, tampaknya memiliki fondasi yang kuat. Sepotong penyimpanan rahasia ini saja, bahkan Xiao Qing Feng, pasti tidak akan bisa membuatnya. Apalagi, tidak ada sosok lain di sekitarnya. Tampaknya untuk membiarkan semua orang mendapatkan pelatihan terbaik, Sekte juga bermaksud untuk benar-benar memisahkan semua orang. Namun, mulai hari ini, dalam satu bulan, setiap murid yang ditemui di sini mungkin menjadi musuh. Lagi pula, untuk meningkatkan peringkat daftar, dan untuk mendapatkan hadiah, tidak ada yang akan menyerah. Melihat sekeliling, Mu Yun menemukan bahwa dia berada di tepi pegunungan. Di dalam pegunungan, raungan terus terdengar, mendebarkan. Oke, tapi saat dia maju, Mu Yun merasakan aura aneh, melayang. Tanpa ragu, Mu Yun melonjak. Itu adalah, seberkas cahaya bersinar sejauh matanya bisa pergi. Di sekitar cahaya, dengan aroma samar, menyegarkan, bahkan jika jaraknya beberapa mil, itu dapat dengan mudah dideteksi. Ini buah roh api sao yang, Gu Yi mengingatkan dengan keras pada saat ini. Buah roh api sao yang, Oke, Gu Yi berkata, buah roh api matahari besar yang dibutuhkan nona ketujuh Miao Sianyu dipromosikan dari buah roh api sao yang. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun tiba-tiba menjadi serius, Gu Yi melanjutkan, buah roh api matahari besar menyerap yang Yuan Ki kelas satu antara langit dan bumi, dan butuh waktu yang sangat lama untuk tumbuh. Dan ketika buah roh api dayang tidak terbentuk, itu adalah buah roh api sao yang. Buah roh api sao yang ini juga memiliki efek yang aneh. Bahkan jika tidak dimurnikan menjadi pil suci, ia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Melihat keheningan Mu Yun, Gu Yi melanjutkan, Jangan pikirkan itu, Nak, setidaknya butuh puluhan ribu tahun untuk tumbuh menjadi buah roh api sao yang, dan buah roh api sao yang tumbuh menjadi buah roh api yang besar. Ini akan memakan waktu setidaknya seratus ribu tahun. Apakah Anda ingin menunggu? Mengapa Anda tidak mencapai tahta dan mengambil pil kaisar suci Yin yang untuk Miao Xianyu? Petik 2 titik 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 petik 2. Gu Yi melanjutkan, Namun, karena ada buah roh api sao yang di sini, mungkin juga ada buah roh api yang besar. Begitu dia mengatakan ini, mata Mu Yun berbinar, Saya benar-benar memiliki keluarga tua, jika saya memiliki harta karun. Pencuri Mu Yun berkata sambil tersenyum, Jika saya tidak mempelajari cara pil, saya akan melewatkannya. Memotong, Gu Yi tidak repot-repot memperhatikan sanjungan Mu Yun, melihat ke depan, dan berkata, Saya berharap itu benar. Seharusnya ada di kedalaman pegunungan ini. Kalau begitu, mari kita pilih jenis ini dulu. Sosok Mu Yun melintas dan bergegas menuju buah roh api sao yang, mengaum. Pada saat ini, raungan tiba-tiba terdengar. Seiring dengan gemuruh yang jatuh, sosok kekar menghalangi tubuh Mu Yun. Mengaum. Berdiri di depan buah roh api sao yang, tubuh setinggi seratus kaki. Itu sepertinya sedang menghotbahkan kedaulatannya. Binatang suci dengan kaki besi. Mu Yun melihat sosok besar yang menyerupai naga, tetapi dengan puluhan sol berwarna besi tumbuh di mana-mana, dan bergegas kembali. Roh berkaki besi, masih ada binatang suci seperti itu di tempat ini. Gu Yi juga cukup penasaran saat ini. Dunia ini penuh dengan hal-hal aneh, tidak ada yang aneh, kan? Mu Yun mengeluarkan pedang suci liyuan di tangannya. Meskipun buah roh api sao yang tidak berguna bagi Miao Sianyu, itu sangat berharga baginya. Alangkah baiknya jika bisa mencapai posisi agung Tuhan melalui buah rohani ini. Hah, sosok itu bergegas keluar, dan cahaya pedang panjang di tangan Mu Yun menebas. Pada saat ini, puluhan kaki dari roh berkaki besi itu terus bergerak, dengan kecepatan ekstrim, menghindari serangan Mu Yun. Suara berderak terdengar pada saat ini, telapak tangan Mu Yun bergerak, dan api ilahi undet berubah pada saat ini. Api hitam bersinar di bumi dan membakar semua pohon di sekitar pegunungan. Teknik Tiga Pedang Sihir Satu Yuan Pedang Keluar, Pembunuh Dengan serangan api undet, roh-roh berkaki besi itu segera ditekan, tidak mampu melawan sama sekali. Meskipun Mu Yun sekarang berada di posisi tengah yang mulia, ia terutama terlibat dalam seni pedang, dan bekerja sama dengan tiga jenis api undet, ledakan langit kaisar api, dan hati kristal teratai marah dari pedang Saint Sparrow keren yang hebat, dan kekuatan serangannya sangat mendominasi. Selain itu, untuk waktu yang lama, dia tidak pernah menggunakan efek magis dari ledakan kristal darah dan pintu reinkarnasi, termasuk kekuatan oven langit dan bumi, menghadapi roh berkaki besi ini, dia tidak takut sama sekali. Kaisar terbakar, meledak, api undet mengembun, seperti lautan api berubah menjadi bola api, meledak satu per satu. Suara dong-dong-dong mengguncang seluruh lembah. Roh-roh berkaki besi, meratap pada saat ini, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Iya, itu luar biasa, aku meremehkanmu. Suara santai tiba-tiba terdengar pada saat ini. Dua sosok muncul di depan Mu Yun saat ini. Kedua orang itu, satu berbaju putih dan yang lain berbaju hitam, bangga pada diri mereka sendiri, berdiri di atas pohon kuno yang tumbang saat ini. Keduanya menatap Mu Yun dengan tatapan main-main. Oke, pada saat ini, pria berpakaian hitam itu bergerak dengan telapak tangannya, dan arwah berkaki besi yang besar berlari ke kaki pria berpakaian hitam yang sedih, merangkak di tanah, setinggi seratus kaki, dan bertingkah seperti anak kecil, saat ini. Sepertinya kamu sengaja menggunakan buah roh api saw yang sebagai pengantar untuk membuat orang lain berpikir bahwa ini hanya penjaga binatang suci yang sederhana, siap untuk membunuh. Mu Yun mungkin mengerti dalam hatinya saat ini. Aku benar-benar berpikir begitu. Pria berpakaian putih itu memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, tapi setelah melihatmu, berpikir bahwa kita berdua masih membutuhkan serangan diam-diam, itu akan terlalu hilang. Pria berbaju putih itu memiliki ekspresi lembut dan tersenyum, perkenalkan diriku. Baik King Yu, 49 dalam daftar suci. Hei Ye Yu, 48 dalam daftar tuan. Baik pria berpakaian putih dan pria berpakaian hitam memandang Mu Yun pada saat ini, dan lelucon di mata mereka terbukti dengan sendirinya. Kamu dan pertarungan Kiran Kiu, kami juga telah melihatnya. Kekuatannya bagus, dan luar biasa bisa membuat Kiran Kiu menderita. Nah Hei Ye Yu tersenyum dan berkata, tapi menghadapi kami berdua, kamu tidak akan pernah menang, jadi sekarang lebih baik untuk menangkapnya dengan tanganmu. Sepertinya keduanya sangat percaya diri. Ini bukan kepercayaan diri, hanya saja ada kesenjangan. Besar antara kedua belah pihak. 50 tempat di daftar suci dapat digambarkan sebagai batas. Mudah bagi murid dalam 50 untuk mengalahkan murid di luar 50. Selanjutnya, kita dua lawan satu. Jika kita tidak bisa mengalahkan Mu, maka daftar suci ini tidak akan ada artinya. Tidak sulit bagi Mu Yun untuk mendengar kepercayaan diri yang kuat dari aura kedua orang itu. Bagi keduanya, dia hanya bintang yang sedang naik daun, mampu mengalahkan Kiran Kiu sudah luar biasa. Mu Yun tersenyum. Dalam rahasia ini, tidak ada wasit dalam kompetisi. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan mati. Mendengar kata-kata Mu Yun, Hei Ye Yu dan Bai King Yu saling memandang dan keduanya tersenyum. Mati, mungkin kamu. Dalam sekejap, sosok Bai King Yu berubah menjadi kilatan petir, dan langsung memukul Mu Yun dengan pukulan. Ledakan. Dengan pukulan keras, kedua sosok itu terpisah satu sama lain pada saat ini. Sosok Mu Yun mundur dan terus bergerak. Safir putih mengambil keuntungan dari tren dan keluar lagi. Tinju Raja Besi Giok patah. Bai King Yu meluas dengan pukulan, menyinari seratus mil cahaya, dan pegunungan itu benar-benar hancur. Teknik tiga pedang sihir satu yuan. Dengan pedang, aura pedang yang kuat menyapu ombak. Ledakan, suara retak tumpul ditransmisikan, menyebabkan seluruh pegunungan bergetar. Nak, kekuatan ini tidak cukup. Bahwa Hei Ye Yu mengantarnya pada saat ini, dengan pukulan yang sama, langsung membunuh Mu Yun di belakangnya. Kematian pengadilan, Mu Yun diperangi oleh keduanya pada saat ini, kemarahan juga ada di hatinya, dan dia langsung meninju. Ledakan, Tinju dan Tinju bertabrakan, kedua sosok itu mundur, dan lumpur di sekitarnya beterbangan. Sosok Mu Yun mundur, mengatur napasnya, dan tetap diam. Baik Hei Ye Yu dan Baik King Yu adalah kekuatan puncak dari tahap tengah yang mulia, dan pikiran yang mulia yang terkandung dalam Jue Suci penuh dengan aura pembunuh. Dalam hal rana, dia sedikit lebih buruk dari keduanya. Terlebih lagi, keduanya menyerang satu demi satu pada saat ini, tanpa memberinya waktu untuk bernafas. Sepertinya apa yang diajarkan oleh orang tua yang kesepian itu berguna. Mu Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Itu di sini, sebuah teriakan terdengar pada saat ini, dan sebuah pukulan langsung mengenai tubuh Mu Yun. Bang, debu beterbangan, dan tubuh Mu Yun naik ke udara. Aku tidak bisa menyembunyikannya sekarang, kan? Hei Ye Yu bergegas keluar pada saat ini, mencubit formula dengan kedua tangan secara langsung, dan sumber kekuatan langit berubah menjadi hujan pedang, menusuk Mu Yun. Itu belum tentu. Mu Yun mendengus dan melambaikan telapak tangannya. Pedang satu jari, telapak tangan diayunkan pada saat ini, dan kekuatan sumber dikumpulkan menjadi pedang, dan roh pedang bergabung pada saat ini. Mu Yun langsung mengayunkan telapak tangannya, cahaya pedang, kecepatannya sangat tinggi, cepat, dan itu pecah di depan hujan malam. Buruk, wajah Hei Ye Yu pucat, dan dia ingin mundur. Bang, tetapi pada saat ini, suara berderak sudah terdengar. Mu Yun jatuh dan menyaksikan ledakan di udara, dengan tenang. Selesaikan satu dulu. Wah, kamu benar-benar mencari kematian. Tiba-tiba, suara hujan malam terdengar lagi. Gelombang ledakan menyebar, ada gemuruh, dan tubuh roh berkaki besi itu jatuh ke tanah. Untuk menyerahkan binatang suci tingkat enam ini, aku telah menghabiskan banyak uang, kamu mencari kematian. Hei Ye Yu berkata dengan ekspresi ganas. Apakah off? Mu Yun tiba-tiba mengerti bahwa Hei Ye Yu tidak bisa menghindarinya, jadi dia langsung membiarkan Tie Jiao Ling Xia menahan pukulan pembunuhan tertentu untuknya. Kamu mengirim hewan peliharaanmu ke jalan buntu, tapi sekarang kamu menyalahkanku. Mu Yun menyeringai dan melambaikan telapak tangannya, api undet tak berujung menyebar pada saat ini. Jika pertempuran terus berlarut-larut, itu tidak baik untuk menarik murid lain. Hujan malam, hati-hati, Bai King Yu berteriak pada saat ini, dan melaju untuk membunuh Mu Yun. Kaisar sangat panas, dengan gelombang telapak tangan Mu Yun, api hitam menyapu dan meledak. Jika kamu tidak bisa membunuh dengan cara ini, cobalah raging lotus crystal heart. Dia melambaikan telapak tangannya lagi, dan napas agung meledak seketika. Ledakan, tanaman teratai kristal hitam, seperti bunga hitam yang mekar di langit malam, langsung bergegas menuju hujan malam. Meletus, ledakan, segera, di bagian langit dan bumi ini, surga api kaisar meledak dan hati kristal teratai yang marah meledak satu demi satu. Tubuh hujan malam itu terendam. Mu Yun merasakan hatinya dan bergegas keledakan dalam sekejap, meraih dengan telapak tangannya, dengan kuat mengendalikan hujan malam yang gelap. Oh Ken, kamu takut kamu tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dengan sekali klik, leher Hei Yeu patah, dan Mu Yun segera menggunakan kekuatan melahap dan memurnikan darah, langsung menyerang dan membunuh. Serangkaian tindakan ini lancar. Hujan di malam yang gelap dan mati tiba-tiba. Wajah Bai King Yu memerah saat ini. Sial-sial. Dengan kutukan rendah, Bai King Yu langsung menghancurkan token, dan sosoknya menjadi redup. Mu Yun, aku ingat kamu. Sosok Bai King Yu benar-benar runtuh. Ini berjalan sangat cepat. Dia melemparkan mayat Hei Yeu ke lautan api dan terbakar abis. Mu Yun menghela nafas pada saat ini. Akhirnya, berdasarkan gerakan ini, saya mencapai puncak posisi tengah Tuhan. Benar saja, jalan panjang untuk berkultivasi, menelan darah, dan membawa diri adalah manfaat terbesar. Saoyang Huo Linguo, aku menertawakannya. Mu Yun tidak tinggal, mengambil buah roh api Saoyang, dan segera terbang. Pertandingan ini juga membuatnya lebih mahir dalam mengendalikan pikiran yang mulia, dan dia memiliki pengalaman kultivasi seni bela diri. Kekuatan pedang jari, harus saya katakan, cukup kuat dan tidak terduga, tetapi sumber daya yang dikonsumsinya juga menakutkan. Memasuki pegunungan, Mu Yun mengeluarkan buah roh api Saoyang. Melihat buah roh seperti kristal, Mu Yun juga meneteskan air liur. Jika kamu tidak ingin mati, jangan memakannya. Gu Yi berkata tiba-tiba pada saat ini. Oke, buah roh api Saoyang, dengan sejumlah besar Saoyang Ki di permukaan, menelannya secara langsung, belum lagi Tuan Suci Anda, bahkan Kaisar Suci, Anda harus mati. Wajah Mu Yun sedikit berubah saat ini. Gunakan sumber api untuk mengusir Ki Saoyang, dan kemudian menelannya. Gu Yi menunjuk pada saat itu. Pangu Ling, setelah menggabungkan beberapa sumber api, sekarang sedang tidur, membangunkannya dapat mempengaruhi kemajuannya. Mu Yun perlahan berkata, aku hanya bisa datang dengan api undet. Pangu Ling tertidur sejak terakhir kali dia bertarung di wilayah timur. Sumber api itu semuanya menyatu sebagai pembawa utama. Jika orang ini benar-benar ingin mengintegrasikan semuanya, dia harus bisa maju dengan kekuatan. Mu Yun menghela nafas, api abadi menyebar, membungkus buah roh api Saoyang. Butuh tiga hari penuh bagi Mu Yun untuk sepenuhnya menghilangkan Saoyang Ki dari buah roh api Saoyang di tangannya. Menelan buah roh api Saoyang dalam satu suap, napas agum berguling. Di dalam tubuh, jiwa, daging, meridian, dan Ki darah berkerumun dan tumbuh pada saat ini. Tampaknya menjadi metamorfosis terlahir kembali, yang membuat Mu Yun sangat bahagia saat ini. Harta karun surga dan bumi semacam ini, memadatkan sumber energi paling mendasar dari surga dan bumi, penuh dengan kekuatan luar biasa. Di dunia seribu besar, sekte, keluarga, ras, dan akumulasi jutaan tahun yang kuat itu, telah membuat kultivasi generasi muda meningkat pesat. Latar belakang semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia pikirkan. Awalnya, sesuai dengan keinginan ayahnya, saya takut dia diizinkan untuk mengalami antarmuka tingkat rendah di dunia seribu besar sebelum memasuki reruntuhan Saint Xiao Yao untuk meningkatkan kultivasinya. Tapi sekarang, tidak ada berita tentang ayah saya, dan rencana ini benar-benar frustrasi. Dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk terus meningkatkan ranahnya. Untungnya, kombinasi darah menelan dan pavilion rahasia hidup dan mati dapat memungkinkan dia untuk meningkatkan kecepatan tidak kurang dari ras besar. Hanya sedikit, kamu bisa memasuki posisi agung Tuhan. Muyun mengepalkan tinjunya pada saat ini, dan berkata, ini hanya kesempatan terakhir. Terlalu serakah untuk dikunyah, kamu telah meningkatkan ranahmu cukup cepat sekarang. Guyi menyeringai dan berkata, selanjutnya, mari mengasah diri. Bahkan jika Anda dapat mencapai langit dalam satu langkah, Anda tidak dapat memahami formasi dan menjadi pria gemuk besar dalam satu gigitan, kan? Tinggalkan seni senjata dan seni pil, dan berspesialisasi dalam seni formasi, maka Anda akan membutuhkan waktu lama untuk menumpuk sebelum Anda bisa menjadi master formasi dewa kuno yang kuat, master formasi gurun, atau bahkan hutan belantara kuno yang tidak ada, seseorang bisa menandingi. Arai master, Muyun menganggup dan tidak banyak bicara. Selanjutnya, lanjutkan mencari buah roh api dayang. Buah roh api matahari yang kuat, disertai dengan napas panas. Jika buah roh api matahari benar-benar ada di pegunungan ini, Muyun dapat dengan mudah merasakan napas panas. Oke, saat bergerak maju, serangkaian fluktuasi kekuatan sumber yang agung menarik perhatian Muyun. Itu, kakak Gu, Muyun melihat dengan seksama, Gu Yunfei, Lei Fangdong, dan Yi Yue dikelilingi oleh beberapa sosok saat ini, dan situasinya sangat buruk. Zheng Chang, yang ke-6 di puncak ke-6, itu Ki Huoyuan, peringkat 17 di puncak ke-2. Pada saat ini, Zheng Chang dari puncak ke-6 menjerat Gu Yunfei dan Lei Fangdong, tetapi Yi Yue berada dalam posisi genting dan terus-menerus diserang oleh Ki Huoyuan. Muyun menyembunyikan jiwanya di gulungan para dewa, mengintai. Orang-orang lainnya sebagian besar berada di puncak tahap tengah yang mulia, dan semuanya berada di peringkat 50. Yang mengejutkan Muyun adalah bahwa Ki Huoyuan dari puncak ke-2 dan Zheng Chang dari puncak ke-6 benar-benar akan terhubung bersama. Pada saat ini, pertempuran di bawah menjadi lebih jelas, dan posisi kecil penguasa Yi Yue tidak dapat menahan serangan Ki Huoyuan. Ki Huoyuan hanya sengaja mempermalukan beberapa orang. Kebencian, ketika Gu Yunfei dan Lei Fangdong melihat Yi Yue diperlakukan seperti ini, hati mereka berfluktuasi dalam kemarahan. Namun, Zheng Chang berada di posisi ekstrim yang mulia. Mereka berada di peringkat ke-8 dan ke-9 pada usia keduanya. Tapi mereka hanya puncak dari yang mulia. Mereka tidak mengambil langkah itu. Menghadapi Zheng Chang, mereka masih tidak bisa melawan. Adik junior kecil, lari. Gu Yunfei berbisik saat ini. Lari. Ki Huoyuan tidak bisa menahan senyum pada saat ini. Gu Yunfei, kamu terlalu meremehkanku. Kan. Melihat Yi Yue dengan tatapan bercanda, Ki Huoyuan berkata lagi, tidak buruk bisa masuk seratus besar. Anda memiliki kekuatan posisi kecil di toko rahasia ini, dan Anda hanya bisa diganggu. Nona Yi Yue, hancurkan tokennya dan pergi dari sini, kan? Ki Huoyuan tahu bahwa latar belakang Yi Yue tidak sederhana, jadi dia tidak berani benar-benar membunuhnya, tapi tidak apa-apa untuk bermain seperti ini. Bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Yi Yue mendengus dingin dan mengusir pedang itu. Ledakan. Ki Huoyuan menendang, dan Yi Yue mundur dan terbang kembali. Pergi. Ki Huoyuan mencibir, sosoknya dengan cepat mendekati Yi Yue, dan tersenyum, karena kamu menolak untuk menghancurkan token, maka aku tidak keberatan bermain denganmu lagi. Jika aku menjatuhkanmu, akankah keluarga Yi mengenaliku? Menantu. Kamu berani. Wajah Yi Yue dingin, dan pedang menyerang lagi. Ki Huoyuan menyeringai pada saat ini, tidak memperhatikan, dan mengambilnya dari telapak tangannya. Kamu sangat cantik, tidak banyak di seluruh alam kunsu. Apakah kamu ingin mencobanya? Dengan telapak tangan Ki Huoyuan, dia langsung meraih dada Yi Yue saat ini. Saat ini, wajah Yi Yue pucat. Apakah dia tidak berdamai untuk meninggalkan fault? Selain itu, jika Gu Yunfei dan Lei Fang Dong juga diusir karena ini, itu tidak akan sebanding dengan keuntungannya. Pedang satu jari. Pada saat ini, suara rendah tiba-tiba terdengar. Dengan tertawa, darah tiba-tiba muncul. Ki Huoyuan meraih lengan Yi Yue dan dipotong oleh Ki Ki pada saat ini, darah mengalir dan teriakan menyebar. Sesosok tiba-tiba muncul, memegang Yi Yue di tangannya dan mendarat dengan selamat. Adik muda kecil, melihat Mu Yun, wajah Yi Yue senang. Sial. Kemudian Ki Huoyuan buru-buru menelan pil suci, menghentikan darahnya, dan menatap Mu Yun, dengan niat membunuh yang berkecamuk di matanya saat ini. Mu Yun, lagi pula itu peringkat 17. Tidak pantas menggertak adik perempuanku seperti ini. Mu Yun memandang Ki Huoyuan dan menyeringai. Dia memiliki pembunuhan instan barusan, tetapi Ki Huoyuan berada di posisi Tuhan yang hebat. Sangat disayangkan bahwa dia secara naluriah menghindari tempat vital dan hanya memotong lengannya. Mu Yun, Zheng Chang di puncak ke-6 juga menatap Mu Yun saat ini. Apakah kamu mengalahkan orang yang mengalahkan Kiran Kiu dalam kompetisi? Kamu pantas menjadi murid Master Sekte, yang bisa membuatmu kehilangan satu tangan. Zheng Chang memandang Ki Huoyuan dengan menggoda. Ki Huoyuan berteriak dengan marah, kamu hanya memperhatikan kedua orang itu. Anak ini, aku akan membunuhnya. Gu Yun Fei dan Lei Fang Dong menghela nafas saat mereka melihat kedatangan Mu Yun. Adik junior kecil, cepat bawa junior Yi Yue pergi. Gu Yun Fei berteriak pada saat ini. Lari, bahkan tidak mau lari kemana-mana. Ki Huoyuan mendengus dan bergegas ke Mu Yun secara langsung. Tanpa lengan, masih berteriak begitu keras. Apakah kamu benar-benar berpikir kita sedang menguleni? Mu Yun melangkah keluar pada saat ini, sosok itu berlari keluar, dan pedang suci Li Yuan langsung mendesaknya keluar. Meskipun Ki Huoyuan telah kehilangan lengannya, bagaimanapun juga, dia masih dalam posisi hebat dari yang mulia, dan dengan beberapa murid dari posisi menengah dan besar di sampingnya, dia sama sekali tidak takut pada Mu Yun. Membunuh. Tiba-tiba, beberapa sosok melesat keluar. Banyak orang, adik kecil, hati-hati, Yi Yue berteriak saat ini. Dia baru saja merasa bahwa kekuatan Mu Yun tampaknya lebih kuat dari sebelumnya, tetapi meskipun demikian, ada banyak orang di sisi lain, dan Mu Yun sendiri mungkin tidak dapat menahannya. Banyak orang tidak berguna. Dengan gelombang telapak tangan Mu Yun, Wan Yuan Magical Tree Swordsmanship langsung diusir, dan pada saat yang sama, di antara telapak tangan gelombang, gelombang udara yang kuat juga menimbulkan sensasi. Ledakan. Ledakan yang dalam terdengar, dan seorang murid di posisi tengah orang suci di sebelah kiri langsung ditusuk oleh pedang. Mu Yun sekarang berada di tingkat kultivasi. Puncak dari tahap tengah penguasa, dan tahap tengah penguasa itu tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Sial. Ketika Ki Huo Yuan melihat adegan ini, ekspresinya ketakutan, dan dia berteriak, hati-hati, jika tidak, akan ada jalan buntu. Tidak ada gunanya berhati-hati. Pedang satu jari. Dengan tembakan pedang, aura Mu Yun tercurah pada saat ini. Api undet juga melonjak pada saat ini. Mencapai puncak posisi tengah Tuhan, manipulasi pikiran Tuhan bahkan lebih berguna. Tingkat peningkatan ini, meskipun Rana hanya langkah kecil, tetapi kemahiran adalah perubahan kualitatif. Setelah penembakan dengan pedang jari, murid lain langsung dipenggal. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa benar-benar panik. Mereka memasuki koleksi rahasia untuk mengasah kekuatan mereka sendiri dan berjuang untuk nominasi dalam daftar. Ini bukan untuk mati. Kalian, apakah kamu tidak pergi? Mu Yun melihat yang lain. Ki Huo Yuan berteriak dengan marah pada saat ini, jangan takut padanya, anak ini, aku akan membunuhnya sendiri. Mu Yun menyeringai dan berkata, sungguh, kalau begitu aku akan membunuh mereka dulu, dan lihat apa yang bisa kamu lakukan denganku. Begitu Mu Yun mengatakan ini, murid-murid lain sudah ketakutan. Baru saja, Mu Yun menembak satu demi satu, membunuh dua murid. Aku tidak akan bertarung lagi, aku tidak ingin mati. Seorang murid di posisi tengah yang mulia tiba-tiba berteriak, menghancurkan token, dan menghilang. Jika dia pergi sekarang, Ki Huo Yuan mungkin akan menghadapi balas dendam di masa depan. Tetapi jika Anda tidak pergi sekarang, Anda mungkin akan mati. Mu Yun secara khusus melewati Ki Huo Yuan pada saat ini, mengejar murid-murid itu untuk membunuh. Ada yang pertama pergi, ada yang kedua, satu demi satu, seorang murid terkenal tidak berminat untuk berpikir tentang menaikkan pangkatnya, dan pergi dengan cepat. Mu Yun menatap Ki Huo Yuan saat ini dengan senyum di matanya. Nak, maukah kamu menghindariku? Kami akan melakukannya sekarang, tapi tidak sekarang. Mu Yun benar-benar tidak akan melakukannya sekarang. Baru saja saya khawatir dia akan melawan Ki Huo Yuan, dan murid lain akan menyerang Yi Yue. Tetapi sekarang, murid-murid itu melarikan diri, dan hidupnya sendiri tidak dapat diselamatkan. Ki Huo Yuan menjadi komandan tongkat telanjang, dan dia tidak perlu khawatir. Adik kecil, lindungi dirimu. Hati-hati, Yi Yue berkata dengan cemas, orang ini berada di peringkat ke-17, posisi teratas dari posisi suci. Oke, Mu Yun menjulurkan telapak tangannya pada saat ini, dan pedang suci Li Yuan berdiri di depannya. Pada saat ini, Zheng Chang mengerutkan kening dan berkata, Ki Huo Yuan, apakah kerjasama Anda dengan saya dimulai seperti ini? Aku akan membunuhnya sendiri. Ki Huo Yuan memandang Mu Yun pada saat ini dan bersenandung, Nak, jika Anda memiliki benih, kami berdua akan membuang token dan kami akan memutuskan hasilnya. Tidak, Yi Yue mendengar ini dan segera berteriak, adik junior, jangan tertipu olehnya, dia sengaja membangunkanmu. Ki Huo Yuan menyeringai, dan berkata, aku kehilangan lenganku, jika kamu tidak berani. Kenapa tidak berani? Pada saat ini, Mu Yun memegang token dengan erat di telapak tangannya dan mengguncang kata-katanya, saya hanya berharap, jangan menyesalinya. Keduanya membuang token pada saat bersamaan. Ketika Ki Huo Yuan melihat Mu Yun kehilangan token, dia langsung senang. Nak, kamu terlalu percaya diri. Ki Huo Yuan menyeringai dan langsung bergegas keluar. Bahkan jika dia hanya memiliki satu tangan, itu masih merupakan status tertinggi dari Yang Mulia, dan Mu Yun hanyalah puncak dari Yang Mulia Suci tingkat menengah. Ini adalah perbedaan dunia, tetapi ini adalah perbedaan dunia. Orang ini tidak tahu apa-apa. Ki Huo Yuan mendengus dan langsung melangkah keluar, membunuh. Gelombang udara yang kuat menyapu gelombang dan menghantam Mu Yun. Melihat adegan ini, Mu Yun merenung sejenak, dan langsung menembak dengan pedang. Raungan bergetar, bumi hancur satu persatu pada saat ini, dan kekuatan sumber yang kuat berfluktuasi, membuat semua orang merasa seolah-olah tubuh mereka akan terkoyak. Perubahan ini membuat Yi Yue merasa sangat terkejut. Puncak posisi tengah Yang Mulia Mu Yun, kekuatan seperti itu terlalu mendominasi. Pedang satu jari, di tengah udara, sebuah suara rendah terdengar, dan cahaya pedang menyilaukan dan langsung mengembun. Gelombang udara yang kuat menarik nafas yang mengkhawatirkan. Ledakan, bumi retak, dan kedua sosok itu tiba-tiba mundur. Membunuh. Qi Huo Yuan bergegas keluar lagi, dan di sekitar tubuhnya, sumber energi terkondensasi menjadi lapisan baju besi yang bersinar dengan cahaya, yang dengan kuat membungkus tubuhnya. Kaisar sangat panas. Mu Yun tidak sopan, langsung memegang black flame, cahaya hitam berkedip, dan aura yang kuat melambai lapis demi lapis. Hati kristal teratai marah. Setelah beberapa saat, ada teriakan keras lagi, dan nyala api hitam di sekitarnya meledak, memancarkan kemarahan yang tak ada habisnya. Deburan ombak membuat orang merasa gemetar baik fisik maupun mental. Alam yang mulia, di alam kunsu, awalnya milik jajaran master. Setiap gerakan, setiap gerakan, bernyanyi dengan langit dan bumi, memotivasi kekuatan sumber, bahkan lebih masif. Pertempuran antara keduanya pada saat ini jelas tidak terbagi, dan bahkan Mu Yun mulai perlahan-lahan menang, menekan Ki Huo Yuan. Yi Yue bersembunyi dari samping pada saat ini, dan dia tidak bisa melihat melalui adik laki-lakinya. Memasuki perbatasan dengan cepat, dengan dasar yang kuat, apakah Mu Yun benar-benar jenius monster? Kebencian, Ki Huo Yuan mengepalkan tinjunya saat ini, menatap Mu Yun, membunuh. Jika dia tidak dihapuskan oleh Mu Yun, sekarang Mu Yun sudah menjadi orang mati. Yin Yuan untuk menghancurkan guntur langit. Dengan minuman rendah di hatinya, Ki Huo Yuan mengarahkan jarinya ke depan, dan suara mendengung yang keras tiba-tiba terdengar pada saat ini. Suara membosankan dong-dong-dong mengembun pada saat ini, seolah-olah penindasan langit runtuh pada saat ini. Guntur dan bunuh. Ledakan. Ledakan tumpul terdengar, dan jatuh tepat di depan Mu Yun, lubang sedalam sepuluh ribu meter muncul di tanah, dan bumi beterbangan. Ki Huo Yuan, idiot ini. Di sisi lain, Zheng Chang tidak bisa menahan kutukan pada saat ini, akhirnya, dia menemukan beberapa cara nyata. Kekuatan guntur langit, Mu Yun tampak serius saat ini. Kekuatan guntur langit tirani semacam ini, bahkan dia, jika dia sulit diikuti, memiliki baju besi naga emas, itu hanya jalan buntu. Wah, jika kamu memaksaku ke level ini, kamu akan mati tanpa penyesalan. Ki Huo Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak ingin mati. Mu Yun menghela nafas lega pada saat ini, dan kekuatan mengalir melalui ujung jarinya, dan nafasnya berkibar, yang membuat orang merasa sangat misterius. Om, tiba-tiba, di belakangnya, suara roda gigi berputar tiba-tiba terdengar. Ketika suara itu jatuh, semua orang merasakan tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan yang ditarik. Tiba-tiba, di belakang Mu Yun, pintu bundar hitam dan putih terbuka pada saat ini. Ini seperti Yin dan yang dua kehidupan Tai Chi, dan pada saat ini memberi orang suasana penindasan yang hebat. Pintu reinkarnasi, buka, dengan minuman rendah di hati, dan ketika gerbang reinkarnasi berputar dengan cepat, gelombang cahaya berkedip pada saat ini, dan cahaya yang kuat meledak perlahan. Percuma saja, Ki, Huoyuan menyeringai pada saat ini, dan guntur langit berguling pada saat ini. Ledakan, guntur mendarat langsung hari itu, menderu dan gemetar, dan getaran yang kuat pada saat ini menyebabkan bumi bergetar perlahan. Memotong, pada saat ini, Ki Huoyuan sepertinya melihat Mu Yun Dao menghilang, wajahnya sangat gembira. Mu Yun tiba di gunung Xiao Yao hanya dalam beberapa tahun, begitu cepat dalam hidup ini, dia pasti memiliki harta yang aneh. Apapun itu, dia akan memutuskan. Tiba-tiba, melihat petir menyambar Mu Yun hari itu, Ki Huoyuan langsung bergegas keluar, membunuh. Pergi, ada suara rendah, dan sesosok tiba-tiba keluar dari guntur yang menggelegar hari itu. Mu Yun benar-benar mengenakan tinta saat ini, aman dan sehat, dan sosoknya bergegas keluar, dengan napas kuat yang tidak terlihat lagi. Baiklah, bagaimana ini mungkin, Ki Huoyuan benar-benar linglung pada saat ini. Sialan itu kamu, pedang suci Mu Yun Li Yuan langsung ditembakkan. Garis darah melonjak, mata Ki Huoyuan penuh dengan ketidakpercayaan pada saat ini, tetapi tidak ada kesempatan untuk semuanya. Gerbang reinkarnasi pada awalnya merupakan tanda takdir, tetapi setelah Mu Yun mencapai Raja Suci, ia mencapai keberadaan nyata, seperti harta tak tertandingi, muncul dari udara tipis. Hanya saja harta ini muncul bersama Mu Yun, dan seolah menyatu dengan Mu Yun. Napas menelan yang kuat membungkus Ki Huoyuan pada saat ini. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Semangat dan energi yang berkerumun berubah menjadi kekuatan bergulir jauh di tubuh Mu Yun. Tiba-tiba, sepertinya kupu-kupu keluar dari kepompong, dan berubah menjadi peri, lahir dari hati Mu Yun. Posisi Suci Pada saat ini, Mu Yun mengambil kesempatan ini untuk mencapai alam Tuhan. Awalnya, hanya ada penghalang yang tersisa dari posisi yang bagus, tetapi sekarang, penghalang ini sepenuhnya terbuka. Ledakan, sebuah suara membosankan terdengar pada saat ini, dan kekuatan Mu Yun tampaknya meningkat 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Perubahan tubuh fisik, darah, kekuatan sumber, dan jiwa terlalu jelas. Tuhan berada dalam posisi yang bagus. Yi Yue tercengang ketika dia melihat adegan ini. Dia dan Mu Yun mencapai alam yang mulia di depan dan belakang, dan sekarang dia masih berada di posisi kecil yang mulia, tetapi Mu Yun telah mencapai alam yang mulia. Kesenjangan ini benar-benar terlalu besar. Pada saat yang sama, peringkat di antara token Mu Yun juga meningkat. 15. Ki Huo Yuan awalnya berusia 17 tahun, tapi dia dipenggal oleh Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun tidak hanya menggantikannya, tetapi juga mengambil tempatnya ke tingkat berikutnya. 15. Mu Yun mengepalkan tangannya dan menatap Zheng Chang. Jika dia bisa mengalahkan Zheng Chang, mungkin dia bisa masuk lima besar. Sial! Pada saat ini, Zheng Chang mengutuk dengan suara rendah dan bersenandung, Ki Huo Yuan, sampah ini, sudah selesai. Kamu juga, Mu Yun tiba-tiba muncul di belakang normal pada saat ini, dan langsung melesat keluar. Ketika dia mencapai posisi Lord, dia sangat kaya energi dan darah, bahkan jika dia menghadapi Zheng Chang secara langsung, dia tidak takut. Ditambah dengan fakta bahwa Gu Yun Fei dan Lei Fang Dong adalah kekuatan puncak yang mulia, ketiganya menyerang Zheng Chang. Bahkan jika Zheng Chang memiliki kekuatan yang mulia, dia tidak bisa menolaknya. Huff! Puncak pertama benar-benar berbakat. Mu Yun, aku ingat kamu. Zheng Chang mendengus dingin pada saat ini dan berbalik untuk melarikan diri. Mau lari, bagaimana bisa semudah itu? Gu Yun Fei dan Lei Fang Dong ditekan oleh Zheng Chang barusan. Dengan bergabungnya Mu Yun, ketiganya berkumpul dan mengepung Zheng Chang. Dengan mantap, Gu Yun Fei mendengus dan terbang keluar. Aku ingin pergi, tapi kalian bertiga tidak bisa menghentikanku. Kulit Zheng Chang tidak bagus, dan jika dia menyeretnya, dia tidak akan bisa mengambil keuntungan, dan dia bahkan akan terbalik di selokan. Karena itu di sini, jangan pergi. Mu Yun melambaikan telapak tangannya pada saat ini, dan dalam sekejap, dalam radius 10 mil, seberkas cahaya perlahan terangkat ke langit. Pembentukan, melihat cahaya melonjak, wajah Zheng Chang berubah saat ini. Fluktuasi formasi suci tingkat 6. Wajah Zheng Chang benar-benar jelek. Formasi suci tingkat 6, bahkan jika dia ingin membukanya, itu akan memakan waktu lama, ditambah penghalang dari 3 Mu Yun. Kali ini, itu benar-benar berbahaya. Tunggu. Zheng Chang tiba-tiba minum pada saat ini. Ada kata-kata terakhir. Saya berkumpul di sini dengan Ki Huoyuan karena seorang pria senior menemukan rahasia besar di sini di peringkat suci sebelumnya. Zheng Chang berkata dengan ekspresi serius saat ini, tempat ini adalah rahasia gunung Xiaoyao saya, dan ada peninggalan tersembunyi yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Pertama di sini. Begitu kata-kata ini keluar, Gu Yunfei dan Lei Fangdong segera mencibir. Gunung Xiaoyao mereka memang rumor, itu dibangun oleh Kaisar Dewa Pertama di masa lalu, tetapi ini hanya rumor, Kaisar Dewa Pertama telah menghilang selama sejuta tahun, siapa yang tahu kebenarannya, sesuatu. Apa? Pada saat ini, Gu Yi berseru dalam pikiran Mu Yun. Apa yang telah terjadi? Anak ini? Apa yang dia katakan itu benar? Ye Xiaoyao benar-benar menciptakan gunung Xiaoyao saat itu, dan toko rahasia ini juga merupakan ruang berbeda yang ditinggalkan oleh Ye Xiaoyao. Gu Yi melanjutkan saat ini, namun, setelah jutaan tahun, saya pikir rahasia ini seharusnya sudah digali oleh orang-orang gunung Xiaoyao sejak lama. Mendengar ini, Mu Yun juga tergerak. Dengan ini dikatakan, masih ada reruntuhan yang belum ditemukan di tempat ini. Dengarkan omong kosongnya, kita bertiga, cubit dia sampai mati. Lei Fangdong berteriak saat ini. Tunggu. Mu Yun memandang Lei Fang dan berkata, Saudara Lei, tidak apa-apa membiarkan dia berbicara. Adik kecil, kakak junior ketiga, biarkan dia berkata. Gu Yun Fei juga berbicara pada saat ini. Dia telah bersama Mu Yun untuk waktu yang lama, mengetahui bahwa Mu Yun bukan orang kepercayaan. Mu Yun melakukan ini dengan pikirannya. Zheng Chang melihat pergerakan ketiga orang itu, dan segera berkata, di reruntuhan, dikatakan bahwa Kaisar Dewa Pertama Ye Xiao Yao pernah duduk di sini untuk menjadi Kaisar Suci, dan dikatakan bahwa dia memiliki yang agung, buah roh api matahari. Buah roh api dayang. Mendengar ini, hati Mu Yun tergerak. Dia sangat membutuhkan buah roh api matahari besar. Di mana itu, Mu Yun bertanya langsung, Aku berkata sekarang, bisakah kamu membiarkanku pergi? Zheng Chang bertanya secara retoris saat ini. Mu Yun tersenyum acu tak acu, sepertinya Anda tidak memiliki hak untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya sekarang. Formasi ini disebut formasi lima prajurit Sein, yang sangat dikatalisasi. Ratusan orang suci dapat dibunuh dengan mudah. Meskipun saya tidak dapat memaksimalkan kekuatannya sekarang, Anda berada di posisi ekstrim orang suci Anda. Ditambah ketiganya aku bekerja sama, membunuhmu bukanlah masalah. Ketika kata-kata Mu Yun jatuh, dia ingin mendesak formasi suci. Tunggu. Tiba-tiba, wajah Zheng Chang memucat dan dia berteriak, Aku memberitahumu di mana kamu berada. Kamu biarkan aku pergi. Di toko rahasia ini, aku tidak akan menjadi musuhmu. Ini baik. Mu Yun mengangguk sekarang. Zheng Chang tampak berjuang, dan akhirnya berkata, di pegunungan. Ini, Ki Huoyuan dan saya setuju untuk berada di sini, juga untuk matahari besar dan buah roh api, dan warisan kaisar dewa pertama yang menjadi kaisar. Petik 2. Mendengar ini, Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda memperlakukan saya sebagai anak berusia 3 tahun. Tempat ini sangat aneh, tetapi saya menemukan buah roh api saoyang di sini, dan saya tidak menemukan jejak buah roh api dayang ketika saya mencari-cari. Sepertinya Anda tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Mu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, sebagai murid gunung Xiaoyao, saya harus mengatakan kata-kata saya, Anda mengatakan yang sebenarnya, saya akan membiarkan Anda meninggalkan tempat ini dengan jujur, jika tidak. Bagus-bagus, biarkan aku jujur. Zheng Chang benar-benar ditekan oleh Mu Yun kali ini. Zheng Chang berkata dengan serius pada saat ini, memang di pegunungan ini, tetapi pintu masuk keruntuhan harus ditemukan. Dan menurut kakak laki-laki senior, pintu masuk dan kenyataan terbalik, dan kamu perlu melihat dengan hati-hati, dan bahkan jika kamu menemukan pintu masuk dan ingin masuk, kamu harus bisa beradaptasi dengan rasa pembalikan. Ini persis sama, jadi meskipun kakak senior tahu tempat ini, dia tidak bisa masuk dan hanya bisa pergi dengan kaget. Mendengar ini, Mu Yun meminta untuk kembali ke salah satunya. Itu harus benar. Gu Yi berkata dengan serius, menurut sifat Yes Yao Yao, dia memang bisa melakukan hal seperti itu. Mu Yun berpikir sejenak, dan terdiam. Tiba-tiba, secercah cahaya muncul di matanya. Kalau begitu, terima kasih banyak. Dengan lambayan telapak tangannya, Five Soldiers Saint Array tiba-tiba melintas pada saat ini. Kamu tidak punya kata-kata. Zheng Chang berteriak dengan marah saat ini. Integritas semacam apa yang saya katakan kepada Anda. Mu Yun berkata dengan wajah serius, sekarang hancurkan token, kamu masih bisa bertahan, jika tidak, jika formasi suci didesak, aku bertiga akan menyerang bersama, dan kamu pasti akan mati. Kamu tidak tahu malu. Zheng Chang marah saat ini, tetapi dia tidak berdaya. Jika Mu Yun benar-benar melakukannya, dia bersumpah akan menderita pukulan hebat. Aku ingat kamu, Mu Yun. Zheng Chang menjerit dalam-dalam, menghancurkan token dengan telapak tangannya, dan sosoknya berangsur-angsur menghilang. Sampai saat ini, Gu Yun Fei dan Lei Fang Dong menarik napas lega. Bagaimanapun, Zheng Chang berada di urutan ke-6 dalam daftar penguasa, dan posisi ekstrim penguasa memiliki banyak cara. Tanpa formasi suci lima tangan Mu Yun, mungkin orang itu tidak akan pernah pergi. Formasi suci tingkat ke-6, bahkan jika itu adalah posisi tertinggi Tuhan, harus berpikir dua kali. Adik junior kecil baik, Lei Fang Dong menepuk bahu Mu Yun pada saat ini, dan apresiasi di matanya terlihat jelas. Gu Yun Fei dan Yi Yue telah bersama Mu Yun untuk waktu yang lama, dan dia dan Mu Yun tidak mengenal satu sama lain, tetapi hari ini mereka mengerti, hanya untuk mengetahui bahwa adik laki-laki junior ini, tanpa terlihat, sudah bahu-membahu dengan mereka. Memaksa Zheng Chang pergi, ini baru permulaan. Saya sangat tertarik dengan reruntuhannya. Mu Yun tersenyum dan berkata terus terang. Gu Yun Fei, Lei Fang Dong, dan Yi Yue tidak melihatnya di luar. Faktanya, lima murid dari sekte Master Peak memiliki hubungan yang sangat harmonis satu sama lain, yang mengingatkan Mu Yun akan kehidupan sebelumnya di 33 Heaven Sword. Pada saat gerbang, ketika Mi Tianyan, Lu Qing Feng, Ye Sueki dan dia berusia empat. Adik junior kecil, kata-kata Zheng Chang itu tidak kredibel, mungkin mereka sengaja menipuku untuk menunggu. Gu Yun Fei merenung berulang kali. Aku yakin, dia tidak berbohong. Mu Yun melihat sekeliling dan berkata, pasti ada misteri di pegunungan ini. Yah, kalau begitu, kami akan menemanimu untuk menemukannya bersama. Oke, keempat sosok itu sedang berjalan di antara gunung-gunung besar saat ini. Pada saat yang sama, ratusan murid yang memasuki gudang rahasia yang luas ini terus berjuang dan berhenti. Semakin banyak orang pergi, dan semakin sedikit orang yang tersisa, tetapi selama mereka bisa tetap papan peringkat. Selama sepuluh hari berturut-turut, empat Mu Yun telah mencari di antara gunung-gunung, tetapi di antara gunung-gunung besar, mereka berempat mencari bola balik, tetapi tidak menemukan apapun. Ini membuat Gu Yun Fei, Lei Fang Dong dan Yi Yue meragukan apa yang dikatakan Zheng Chang. Itu awalnya sesuatu yang tidak bergantung, mungkin Zheng Chang sengaja berbohong kepada mereka. Pada hari ini, mereka berempat duduk di bawah pohon tua, mengerutkan kening. Adik junior kecil, kita seharusnya ditipu. Gu Yun Fei berkata dengan sungguh-sungguh pada saat ini, tempat ini memiliki tiga lantai di dalam dan tiga lantai di luar. Kami telah mencari di mana-mana, tetapi kami tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Yi Yue juga mengangguk. Namun, Mu Yun tahu bahwa pasti ada kehancuran di sini, buah roh api matahari, tetapi mereka tidak menemukan cara yang benar. Pada saat ini, Gu Yi sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, wah, kamu lupa terbalik. Oke, terbalik. Gu Yi berkata lagi pada saat ini, Yes Yao Yao memang terobosan di Kaisar Suci saat itu, tapi bagaimana bisa begitu sederhana? Bagaimana dia bisa menerobos pada waktu itu? Saya tidak tahu bagaimana dia menerobos pada waktu itu. Kamu harus mencobanya. Mu Yun mengangguk sambil berpikir. Berdiri, sosok Mu Yun melintas dan terbang ke udara. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya tergantung di udara pada saat ini. Kepala tertunduk, seolah-olah tergantung terbalik di udara. Gerakan ini membuat Gu Yun Fei, Lei Fang Dong dan Yi Yue semua tercengang. Apa yang dilakukan adik laki-laki itu? Aku juga tidak tahu. Mungkin Anda menemukan beberapa petunjuk. Ketiganya tidak diketahui saat ini. Tapi perlahan, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Mu Yun digantung terbalik selama tiga hari penuh. Saya mengerti. Tiga hari kemudian, ada teriakan, Mu Yun tiba-tiba tersenyum, dan berjalan keluar sambil menggantung terbalik di udara. Kong! Dan saat Mu Yun keluar dari kehampaan, ada suara dentang di kehampaan, seolah-olah yang diinjak Mu Yun bukanlah udara, melainkan logam. Suara kengkeng, sili berganti, logam berpotongan, membuat gendang telinga bergetar. Dan saat Mu Yun melangkah keluar, di udara, hantu terang secara bertahap muncul, dan saat Mu Yun melangkah keluar, hantu itu berangsur-angsur menjadi padat. Pada akhirnya, sosok besar muncul di depan empat orang. Ini, melihat sosok besar itu berangsur-angsur berkonsolidasi, ketiga Yi Yue benar-benar tercengang. Benar-benar ada reruntuhan di sini. Ini luar biasa. Tubuh emas Kaisar Suci, Gu Yun Fei juga tercengang pada saat ini. Tubuh emas Kaisar Suci, Apa itu tubuh emas Kaisar Suci? Yi Yue berkata karena tidak diketahui. Sosok di udara adalah sosok, setinggi ribuan kaki, perkasa dan luar biasa, dengan cahaya kemasan bersinar di seluruh tubuh dan seni bela diri yang luar biasa. Aku hanya melihatnya di buku-buku kuno. Beberapa dewa yang kuat, luar biasa, dan bahkan yang tersayang di antara binatang buas, akan memadatkan tubuh emas Sein ketika mereka mencapai Sein Emperor. Gu Yun Fei berkata dengan takjub, dikatakan bahwa prajurit yang memadatkan tubuh emas Kaisar Suci, setelah mencapai ranah Kaisar Suci, seolah-olah debu di permukaan emas telah surut, meledak dari kecemerlangan. Gu Yun Fei jelas terkejut saat ini. Hal semacam ini hanya ada di buku-buku. Kuno, aku tidak menyangka itu benar-benar ada. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mu Yun terbang ke bawah pada saat ini, dan menatap tubuh emas itu dengan kagum. Ini adalah tubuh emas Kaisar Suci yang Ye Xiaoyao tinggalkan ketika dia menerobos dari Sein ke Sein Emperor. Seperti yang diharapkan menjadi Kaisar Dewa pertama, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Gu Yun memutar matanya dan berkata, kamu bukan omong kosong. Tubuh emas Kaisar Suci mirip dengan naga banjir yang kuat itu. Itu berevolusi sekali dan melepaskan kulitnya sekali. Tubuh emas ini adalah lapisan kulit yang Ye Xiaoyao pudar saat itu. Gu Yi tertawa dan berkata, kamu nak, kamu akan tahu di masa depan bahwa pencapaian besar dan kekuatan Kaisar Dewa pertama. Sekarang, saya masih memikirkan cara untuk melihat apakah Anda dapat mengambil tubuh emas asteris 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 Kaisar untuk membantu Anda menerobos ke Kaisar alam. Tubuh emas Kaisar Suci ini memiliki efek yang luar biasa. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Gu Yi tidak bisa menahan kutukan, tubuh emas Kaisar Suci adalah kekuatan langit dan bumi yang diserap setelah mencapai ranah Kaisar Suci, kekuatan yang tidak dapat diserap ke dalam tubuh lagi. Ini berisi kekuatan vitalitas dan darah pada tingkat yang mulia. Bagimu, ini adalah harta tertinggi. Gu Yi memuji, jika Anda dapat menggabungkan tubuh emas Kaisar Suci dan mencapai alam Kaisar Suci saat itu, mungkin ada beberapa penglihatan langit dan bumi. Mendengar ini, Mu Yun menantikannya. Dia dan Kaisar Dewa Pertama Ye Xiaoyao adalah nasib Kaisar Sembilan Makan. Kenapa dia seperti palsu? Namun, begitu tubuh emas Kaisar Suci keluar, itu pasti akan menyebabkan fluktuasi yang besar. Aku khawatir pertarungan peringkat ini akan berkumpul bersama sebelumnya. Gu Yi berkata sambil tersenyum. Mu Yun memandang ketiga Gu Yunfei dan Yi Yue, dan tiba-tiba berkata, kita akan segera memasuki tubuh emas Kaisar Suci ini. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa di tubuh emas ini. Oke, empat sosok berlari keluar. He he, siapa aku, yang menyebabkan gerakan besar, murid sekte Master Peak, benar-benar luar biasa. Sebuah tawa ringan terdengar pada saat ini, dan beberapa sosok berlari mendekat dan muncul di bawah tubuh Jin. Si Jing Yuan dari puncak kelima, orang ini berada di peringkat kelima, satu tingkat lebih tinggi dari Zheng Chang. Wan Jinrong puncak keempat berada di peringkat ke-7. Kedua orang ini telah berkumpul. Beberapa orang yang muncul, dua yang pertama, adalah Si Jing Yuan, yang berada di peringkat kelima dalam daftar suci, dan Wan Jinrong, yang berada di peringkat ke-7. Tujuh kursi pertama di Sovereign Ranking semuanya berada di posisi ekstrim Sovereign. Si Jing Yuan, Wan Jinrong, sudah waktunya kamu datang. Lei Fang memandang beberapa orang dengan ekspresi buruk. Suasana yang begitu dinamis, akan sulit bagi kita untuk tidak menyadarinya. Wan Jinrong tersenyum sedikit pada saat ini, tubuh emas Kaisar Suci, saya tidak berharap Anda menemukan hal yang begitu baik. Anda layak menjadi beberapa murid yang dilatih oleh Master Sekte sendiri, apa? Ada senyum di wajah Wan Jinrong, tapi rasanya palsu dan palsu. Si Jing Yuan memandangi tubuh emas Kaisar Suci dengan mata tak terkendali, seolah-olah dia sudah menjadi sesuatu di tasnya. Beberapa orang berdebat di sini, mengapa kita tidak pergi saja? Kalau tidak, kita tidak akan menjadi satu-satunya yang memasuki tempat ini. Si Jing Yuan tidak sabar untuk mengatakan pada saat ini, tubuh emas Kaisar Suci itu sendiri memiliki manfaat besar bagi Tuhan. Selain banyak peluang yang mungkin ada di dalam, saya tidak berpikir semua orang ingin diambil terlebih dahulu, baik. Memotong. Potong Yi Yue. Mu Yun berbisik. Ayo pergi. Hahaha. Pada saat ini, ada semburan suara, tiba-tiba terdengar. Di kejauhan, lebih dari satu tim tiba pada saat ini. Daya tarik tubuh emas Kaisar Suci terlalu besar bagi siapapun untuk memperhatikan dan mengabaikannya. Cao Hefei. Sang Changsheng. Ai King Suang. Pada saat ini, melihat sosok-sosok itu berlari ke depan, sekitar 40 atau 50 sosok, semua berkumpul di bawah tubuh emas, semua orang memandang tubuh emas Kaisar Suci dengan gugup. Cao Hefei mengalahkan Gu Qingyi untuk menjadi murid pertama. Sang Changsheng, yang berada di peringkat tiga kursi teratas, juga merupakan eksistensi di posisi ekstrim Tuhan. Ai King Suang, dengan sosok anggun dan anggun, dengan rambut tergerai di belakang kepalanya, dia tidak punya waktu untuk melamun dalam setiap gerakan. Pada saat ini ketiga orang itu muncul, membuat semua orang merasakan tekanan. Tidak semudah itu sekarang. Gu Yunfei berbisik saat ini. Lei Fangdong mengerutkan kening pada saat ini. Cao Hefei, Sang Changsheng, dan Ai King Suang adalah semua orang suci tingkat tertinggi, peringkat di empat besar. Belum lagi bahwa seluruh gunung Xiao Yao adalah seluruh wilayah kunsu. Kerana yang mulia juga bisa disebut kuat. Mereka bertiga muncul di sini, jelas tidak menutup mata terhadap tubuh emas Kaisar Suci. Mu Yun melihat semua orang, tapi ekspresinya tenang. Tubuh emas Kaisar Suci muncul, dan napasnya dapat dideteksi bahkan jika jaraknya ribuan mil. Bagaimanapun, para murid yang berpartisipasi dalam pertempuran peringkat yang mulia semuanya berada di wilayah yang mulia. Adapun Cao Hefei, Mu Yun tidak memiliki apa yang disebut ketakutan. Dia sekarang berada di posisi Tuhan yang agung. Jika Cao Hefei memprovokasi dia, dia tidak keberatan menggunakan Blood Crystal Burst, atau gerbang reinkarnasi, dengan kekuatan arah suci lima prajurit, tidak pasti siapa yang menang dan kalah. Ternyata kamu yang menyebabkan tubuh emas Kaisar Suci. Nah Sang Changsheng memandang Mu Yun dan berkata perlahan, saya telah mendengar bahwa para murid dari puncak Master Sekte semuanya baik dalam bakat dan kekuatan. Ketika saya melihatnya hari ini, saya benar-benar ingin belajar. Aku akan menemanimu. Gu Yunfei memandang Sang Changsheng dan berkata dengan acuh tak acuh. Gu Yunfei, kamu hanya puncak Holy Lord, kamu bukan lawanku. Sang Changsheng tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak pergi bersama? Begitu kata-kata ini keluar, baik Gu Yunfei dan Lei Fangdong sangat marah. Kalau begitu, aku ingin belajar dan mengajarimu metode. Gu Yunfei bergegas keluar langsung. Aku tidak bisa menahan diri. Sang Changsheng tersenyum dingin, menamparkan langsung, dan dengan cepat menembak. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar pada saat ini, Sang Changsheng memenangkan telapak tangan, tampak ringan dan berkibar, tetapi mengandung kekuatan, yang meletus pada saat ini, yang sangat merusak. Ketika raungan terdengar, wajah Gu Yunfei memucat dan dia terhuyung mundur. Melihat ekspresi Sang Changsheng, dia juga menjadi waspada. Gu Yunfei, jangan bilang kamu bukan lawan, murid puncak master sektemu, siapa yang bisa menjadi lawanku? Sang Changsheng mencibir. Kebencian. Lei Fang bergerak untuk menggertaknya saat ini. Gu Yunfei juga menindak lanjuti saat ini. Aku sudah mengatakannya, aku kewalahan. Dihadapkan dengan keduanya yang datang bersama, Sang Changsheng sama sekali tidak takut, dan langsung ditinju. Ledakan. Dua sosok, selangkah demi selangkah mundur pada saat ini. Bahkan jika Gu Yunfei dan Lei Fangdong bergabung, mereka tidak dapat menahan pukulan Sang Changsheng. Ini adalah celah ranah, dan Sang Changsheng awalnya adalah murid yang bangga dari puncak kedua. Seluruh gunung Xiao Yao adalah yang kedua setelah keberadaan Cao Hefei dan Gu Qingyi. Sepertinya jika aku tidak memberimu sedikit kesulitan, aku tidak tahu bagaimana cara maju atau mundur. Sang Changsheng mencibir dan berkata, baiklah, biarkan kamu keluar dari rahasia sekarang. Kata-kata Sang Changsheng jatuh, dan sosok itu langsung keluar. Telapak Lingling Yuan, sebuah telapak tangan ditembak, dan bayangan telapak tangan Bai Zhang langsung keluar pada saat ini. Sepanjang jalan, bayangan telapak tangan terus menyusut dan menyambar. Menyerah sampai mati. Sang Changsheng mendengus, wajahnya dingin. Telapak tangan ini benar-benar tak tertahankan bagi mereka berdua. Jika mereka tidak menggunakan token, mereka akan siap mati di sini. Cao Hefei di puncak pertama, Aikingsuang di puncak ketiga, dan yang lainnya semua berdiri di tempat menyaksikan kegembiraan. Sekte Master Peak, sebagai penerus Master Sekte, jelas senang melihat mereka kempes. Ledakan, tiba-tiba, di udara, kekuatan sumber runtuh, dan seberkas cahaya perlahan mundur pada saat ini. Sesosok muncul dalam cahaya pada saat ini. Jika Anda bersikeras pada dua trik, saya pikir saya bisa menemani Anda. Sosok Mu Yun muncul pada saat ini, menatap Sang Changsheng tidak jauh, dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, para penonton tampak berbeda. Mu Yun, aura yang ditampilkan pada saat ini jelas merupakan posisi Tuhan yang hebat. Orang ini, sebelum memasuki vault, hanya berada di posisi tengah Holy Lord. Sebenarnya sekarang ada perbaikan. Selain itu, ia menahan pukulan Sang Changsheng. Sepertinya sekte Master Peak benar-benar orang yang berbakat. Sang Changsheng memotong dan berkata, karena kamu ingin menjadi burung pertama, aku akan bermain denganmu. Sang Changsheng, kamu sangat agung, yang mulia menindas saudara muda dari posisi agung, apakah kamu malu? Suara lembut terdengar, dan Gu Qingyi, mengenakan kemeja tipis, tiba pada saat ini. Melihat penampilan Gu Qingyi, ekspresi Sang Changsheng menjadi tidak wajar. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Gu Qingyi menarik nafas dalam-dalam, dan ketika dia muncul, semua orang yang hadir merasakan tekanan. Bagaimanapun, Gu Qingyi telah menduduki peringkat nomor satu selama hampir seratus tahun, yaitu, dia kalah dari Cao Hefei sepuluh tahun yang lalu. Hei hei, kamu bertarung perlahan, seharusnya ada banyak misteri yang tersembunyi di tubuh emas Kaisar Suci, aku akan pergi melihatnya dulu. Cao Hefei tenang pada saat ini, dan dengan beberapa orang di sekitarnya, dia segera berlari menuju tubuh emas Kaisar Suci. Ai Qingsuang juga pergi dari sini dengan beberapa orang saat ini. Si Jingyuan, Wan Jinrong dan yang lainnya juga pergi satu per satu. Dibandingkan dengan pertarungan saat ini, mereka jelas berharap untuk memasuki tubuh emas Kaisar Suci. Secara umum, terobosan yang dapat melahirkan tubuh emas Kaisar Suci semuanya adalah pahlawan surga dan bumi, tidak ada yang bisa membandingkannya. Selain itu, ketika tubuh emas Kaisar Suci memudar, itu akan secara otomatis menyerap sumber surga dan bumi, energi spiritual, del, dengan banyak misteri, dan bahkan obat suci yang langka akan muncul. Kualitas semacam itu melampaui peringkat ke-6, dan banyak murid dari alam yang mulia tidak tergerak. Sang Changsheng melihat bahwa Gu Qingyi tiba, mengetahui bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun selanjutnya, dan mendengus, Gu Qingyi, kali ini, kamu tidak bisa mempertahankan posisi keduamu. Ketika kata-kata itu jatuh, dia juga membawa beberapa orang, pergi dari sini, dan terbang langsung ke tubuh emas Kaisar Suci. Tiba-tiba, semua orang pergi satu demi satu. Gu Yunfei, Lei Fangdong, dan Yi Yue berkumpul satu per satu. Saudara pendeta telah membuat kemajuan besar. Tampaknya dalam beberapa tahun, kita akan dapat melampaui kita. Gu Qingyi memandang Mu Yun pada saat ini, mengaguminya, tapi hati-hati kali ini. Cao Hefei dan Bik Su Changsheng, kedua orang ini melihat Anda membuat kemajuan pesat, dan Anda tidak akan begitu sopan untuk menguntungkan Anda di Istana Kaisar Suci, tubuh emas. Oke, Gu Qingyi memandang keempat adik laki-laki dan perempuan, dan menasihati, mari kita berlima bersama, jika ada yang tidak beres, aku bisa melindungimu. Ini baik, lima sosok bergegas langsung ke tubuh emas Kaisar Suci pada saat ini. Tubuh emas Kaisar Suci itu, setinggi ribuan kaki, memiliki ruang internal yang sangat besar. Banyak sosok memasuki tubuh emas dari telinga, mulut, dan hidung tubuh emas Kaisar Suci. Memasuki tubuh emas Kaisar Suci, semua orang menemukan bahwa tubuh emas Kaisar Suci jauh lebih dari apa yang tampak di luar, dan interiornya adalah ruangnya sendiri, yang sebenarnya seperti ruang yang berbeda, misterius dan misterius. Lima sosok masuk satu per satu, dengan hati-hati melihat sekeliling. Sebagai murid sekte Master Peak, mereka biasanya sangat dihormati oleh para tetua. Pada saat ini, mereka secara alami akan ditolak oleh para murid dari puncak lainnya. Di tubuh emas Kaisar Suci, itu benar-benar aneh. Yi Yue melihat sekeliling dan perlahan berkata, bagian dalam mengklaim sebagai ruang, dan tampaknya memberi orang perasaan yang sangat berbeda. Berada di dalamnya, tampaknya berada di luar. Yang lebih aneh lagi adalah sebenarnya ada lapisan bangunan di dalamnya, dan bangunan ini semuanya bersudut, baik persegi panjang atau persegi, ditumpuk menjadi satu. Kata-kata Yi Yue secara alami diperhatikan oleh Muyun. Dikatakan bahwa gerbang Xiaoyao kami dibangun oleh Kaisar Dewa Pertama Ye Xiaoyao ketika dia tinggal di sini, dan itu diturunkan hingga hari ini. Mungkin ini benar. Gu Qingyi berkata dengan serius, dan dengan kekuatan senior Ye Xiaoyao, ketika menerobos Kaisar Suci, maka menunggu visi langit dan bumi, saya khawatir itu bukan sesuatu yang bisa kita ketahui. Bagaimanapun, itu adalah Kaisar Ilahi Pertama, Kaisar Sembilan Kehidupan, yang dapat bertarung melawan Kaisar Berdarah Fengtian, penguasa 10.000 alam, meskipun dia telah kalah. Beberapa orang bergerak maju pada saat ini, dan ketika mereka membicarakannya, mereka juga emosional. Orang-orang luar biasa seperti itu, jika mereka bertahan hingga saat ini, mungkin mereka akan menyatukan alam kunsu dan mencapai supremasi di Gunung Xiaoyao. Apa, saat sosok-sosok itu bergerak maju, tiba-tiba, aku merasakan napas panas lewat dari depan. Napas panas membuat Muyun merasa cukup akrab, tetapi dia tidak tahu di mana dia akrab. Pergi dan lihat, lima orang berjalan maju bersama. Ledakan, cahaya yang terik, ombak yang menghanguskan, bergulir masuk. Ekspresi Muyun sedikit berubah saat ini. Itu, buah roh api dayang. Buah roh api dayang. Jika dia memenangkan tempat pertama kali ini, dia mendapatkan rumput daun ular sembilan hati, ditambah buah roh api matahari yang luar biasa ini, Miao Xiaoyu dapat mulai memperbaiki Piliin dan Yang Sengdi, dan mengembalikan ke basis budidaya Kaisar Suci yang sebenarnya, tanpa harus untuk menerima ungu efek serangan balik dari Finsai. Namun, ini adalah masalah waktu untuk kembali ke alam sebelumnya dengan kekuatan kerajaan singgah sananya. Muyun melihat buah roh api dayang, hatinya sangat panas. Itu, buah roh api dayang. Pada saat ini, Yi Yue juga membuka mulut kecilnya karena terkejut dan berkata, ini adalah keajaiban bahwa tempat ini dapat dibiarkan menjadi buah roh api matahari yang hebat. Gu Qingyi cukup tenang saat ini, mengatakan, Kaisar Dewa Pertama sangat kuat dan kuat, dan kultivasi wilayahnya sangat kuat. Faktanya, kami berlatih seni bela diri sepanjang jalan, yang disebut kekuatan sumber adalah hanya jauh lebih tinggi dari kekuatan suci. Intinya adalah juga menggabungkan kekuatan lima elemen emas, kayu, air, api, dan tanah. Dalam tubuh seniman bela diri, hal yang sama berlaku untuk kultivasi. Tubuh itu sendiri mengandung kekuatan api. Orang suci ini tubuh emas kaisar misterius dan misterius. Iklim di sini panas, plus rahasianya. Dapat dimengerti bahwa Tibet sama dengan dunia luar. Dapat menyerap energi matahari setiap hari, dan dapat memelihara api matahari yang hebat buah roh. Mendengar ini, mereka semua mengangguk. Gu Qingyi melanjutkan, saya mendengar bahwa kaisar, kaisar surgawi, dan kaisar kuno adalah tahta, dan dikatakan bahwa posisi pertama kaisar manusia juga dikenal sebagai lima organ internal. Lima zang organ dan alam dewa adalah lima zang organ untuk menempa kaisar, dan mereka ditempa seperti tentara surga dan bumi. Renjun, lima organ dalam. Mu Yun mengangguk sekarang. Melampaui tahta suci adalah tahta, dan untuk mencapai tahta dapat dianggap berdiri di atas panggung dunia besar dan mampu melihat dunia dan keajaiban yang lebih luas. Dan tahta, hanya ras kelas lima tingkat tinggi dan kekuatan kelas lima yang ada. Ini terlalu jauh dari kita, belum lagi alam kaisar suci, yaitu kaisar suci surgawi, kaisar suci kuno, dan seluruh alam kunsu tidak melebihi jumlah seratus orang. Gu Qingyi perlahan berkata, tapi kita tidak perlu berkecil hati. Mungkin ada peluang besar yang menunggu kita. Melihat Mu Yun, Gu Qingyi tersenyum dan berkata, adik laki-laki mungkin lebih baik dari kita, dan di masa depan, dia akan dapat mencapai lima organ internal yang seperti dewa. Yah, jangan menyebutkan ini untuk saat ini. Kami telah menemukan cara untuk memetik buah roh api matahari ini. Gu Qingyi memandang Dayang Huo Lingguo dengan penuh minat. Toh buah ini dikabarkan memiliki efek yang aneh. Jika diperoleh, minta para tetua di sekte untuk membuat pil suci, dan mereka mungkin bisa mencapai ranah kaisar suci. Ini adalah kesempatan, hanya mengambilnya langsung. Lei Fang tersenyum pada saat ini, dan dia ingin melakukannya. Tidak, tidak. Hampir pada saat yang sama, Mu Yun dan Gu Qingyi berbicara. Apa yang telah terjadi? Mu Yun berkata pada saat ini, Buah roh api matahari yang besar ini mengandung api udara yang sangat kuat, dan udara yang tumbuh di sekitarnya terbakar oleh matahari, dan suhunya sangat tinggi. Jika disentuh, saya takut saya akan terbakar. Menjadi sampah. Adik junior kecil benar. Lei Fang mengecilkan lehernya, tidak berani bergerak. Buah roh api matahari besar itu, seluruh tubuhnya menetes, di atas satu tanaman, ada tujuh tumbuh, masing-masing tampak seperti lingkaran matahari terbit, yang sangat menarik. Apakah kamu hanya melihatnya seperti ini? Tentu saja tidak. Mu Yun berkata lagi pada saat ini, aku punya cara untuk mengeluarkannya. Setelah kata-kata itu jatuh, api hitam muncul di tangan Mu Yun. Api hitam naik dan menyala, bersinar dengan cahaya hitam samar, tetapi suhunya sangat mengerikan. Adik junior kecil sangat seksi. Gu Qingyi melihat api hitam Mu Yun, dan perlahan berkata, mungkinkah itu garis keturunan sembilan neter, api undet dari klan Vermilion. Mu Yun memandang Gu Qingyi pada saat ini, tapi dia cukup terkejut. Wawasan Gu Qingyi bahkan melampaui beberapa pembangkit tenaga listrik Saint Emperor. Ya, luar biasa. Gu Qingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, saya mendengar bahwa garis Jeoyu selalu kuat, tetapi untuk beberapa alasan, jutaan tahun yang lalu, klan Jeoyu menderita kerugian besar. Itu adalah ras kelas satu. Ini adalah eksistensi yang kuat di sepuluh ribu alam. Garis Jeoyu dibagi menjadi tiga klan, Jeoyu Suzaku, Jeoyu Suanwu, dan Jeoyu Kunpeng. Tetapi dikatakan bahwa saat ini, klan Jeoyu Kunpeng telah dimusnahkan, dan hanya ada klan Jeoyu Suzaku dan klan Jeoyu Suanwu di garis Jeoyu. Pemusnahan. Berbicara tentang Jeoyu Kunpeng, dia tidak bisa tidak memikirkan pemuda Mosusu. Apakah ini tidak mungkin? Lei Fang Dong berkata dengan tidak percaya saat ini, itu adalah ras kelas satu, siapa yang berani menghancurkan mereka. Ini bukan soal berani-berani, siapa yang bisa melakukan ini. Gu Yunfei juga terkejut. Gu Qingyi tersenyum pahit, saya hanya melihatnya di beberapa buku kuno tentang berbagai pembicaraan, dan itu tidak lengkap. Mungkin garis Jeoyu lebih dari tiga suku. Gu Qingyi memandang Muyun dan berkata sambil tersenyum, sepertinya adik laki-laki itu benar-benar memiliki banyak peluang, dan ini belum mati. Tapi hati-hati, sekarang di alam kunsu ini, mungkin hanya ada sedikit orang yang mengetahuinya, tetapi ketika datang ke antarmuka tingkat lanjut, ada ras kelas lima dan ras kelas empat. Kamu tidak mati, kamu adalah pembunuh besar, dan banyak lagi. Itu senjata besar. Muyun juga mengangguk saat ini. Setiap suami tidak bersalah, dan dia bersalah atas kejahatannya. Muyun berbicara pada saat ini, kakak dan saudari senior akan memeriksa saya, saya akan mengeluarkan buah roh api matahari besar. Tidak masalah. Muyun melangkah keluar, dan api undet menyebar perlahan ke seluruh tubuhnya. Gelombang api yang kuat bersinar dengan cahaya merah pada saat ini. Api undet. Guking Yi menghela nafas saat ini, tidak heran adik laki-laki itu dipromosikan begitu cepat, dia pasti orang yang sangat beruntung. Muyun mendekati buah roh api matahari besar selangkah demi selangkah, dengan hati-hati. Setelah memasuki area di mana suhunya sangat panas, Muyun tiba-tiba merasakan aliran panas di tubuhnya naik. Meskipun tubuhnya memiliki perlindungan dari api undet, dan tubuhnya sering ditempa dengan sumber api, tetapi jenis panas ini membuatnya sangat sulit. Dekat dengan buah roh api matahari besar, Muyun dengan hati-hati mengambilnya. Tempat ini terletak di zona panas, dan iklimnya tidak normal, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Tetapi berpikir bahwa Miao Sianyu sekarang sedang diserang dan tidak dapat menunjukkan kekuatannya, Muyun dengan cepat menjadi tenang. Apa? Hanya pada saat ini, dalam gambar langit biru dan musim semi kuning, suara ketidakpastian tiba-tiba terdengar pada saat ini. Panguling bangun pada saat ini, melihat tindakan Muyun, dan tiba-tiba berkata, aura semacam ini, disertai dengan buah suci surga dan bumi, nyala api yang begitu murni, adalah tonik yang hebat bagiku. Oke, hei, gembala, bagaimana kalau aku menelan api ini? Mendengar ini, Muyun menjadi tenang setelah hanya keheranan singkat. Tentu saja tidak masalah, dia tidak bisa menyerap jenis api ini, tapi untuk Panguling, itu adalah hal yang baik. Bagaimanapun, Panguling setelah menggabungkan beberapa sumber api dapat disebut sebagai leluhur sumber api, tetapi sekarang dikendalikan oleh Muyun, dan integrasi berbagai sumber api tidak sempurna, dan kekuatannya tidak begitu mengerikan. Tapi suatu hari, Panguling akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di dunia besar ini, dan menjadi tangan kanannya. Muyun bertanya pada saat ini, apa levelmu sekarang? Panguling tersenyum dan berkata, saya telah diperingkatkan di antara Kaisar Suci, beri saya waktu lagi, tidak akan ada masalah dalam mencapai Kaisar Suci Surga. Mendengar ini, Muyun tidak terkejut. Dalam hal ini, serap api, sehingga kamu bisa berlatih kultivasi. Mungkin sebentar lagi, aku akan membutuhkanmu untuk membantuku. Apapun yang dikatakan gembala, berikan kontribusi kepada gembala, dan yang kecil tidak akan ragu. Muyun tidak senang dengan sanjungan Panguling. Orang ini, jika tidak ditekan oleh segel gelap hidup dan mati, pasti akan segera menempati tubuhnya dan berbalik untuk menjadi tuannya. Perlahan-lahan, udara panas di sekitar Muyun perlahan menghilang. Panguling juga merindukan api ilahi undet yang dikendalikan oleh Muyun. Meskipun api undet bukanlah sumber api surga dan bumi, kekuatannya tidak lebih buruk dari api sumber. Itulah nyala api kelahiran klan Nine Neter Suzaku, di dunia yang luas, unik, dan efek yang dimilikinya juga luar biasa. Setelah memetik buah roh api matahari besar itu, Muyun akhirnya menghela nafas. Sekarang, hanya jika dia memenangkan tempat pertama, Miao Xianyu dapat mulai pulih dari cederanya. Meskipun Miao Xianyu tetap di sisinya, lebih baik untuk kembali ke Istana Kaisar dan, tetapi di dalam hatinya, dia secara alami berharap Miao Xianyu akan menemaninya. Dan karena ini, dia tidak ingin membiarkan Miao Xianyu tinggal di sisinya, dan kekuatannya akan tetap ada. Berhasil, Gu Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat saat ini. Api abadi itu benar-benar tak terbatas. Tidak heran ketika Muyun dan Ki Huoyuan bermain melawan satu sama lain sebelumnya, mereka semua berada di atas angin, dan Ki Huoyuan harus iri dengan tiga poin hanya karena api undet ini. Muyun berhati-hati dan secara bertahap mundur. Mengusir. Tiba-tiba, suara menembus udara tiba-tiba terdengar. Panah yang dibentuk oleh kekuatan langit mengalir turun pada saat ini. Hati-hati. Kempat Gu Qingyi segera menghindar dan berserakan. Apa? Tapi teriakan tiba-tiba terdengar pada saat ini, dan sosok Yi Yue dengan kuat terkendali saat dia mundur. Di sisi kiri dan kanan, dua sosok muncul, menggenggam Yi Yue dengan kuat. Si Jingyuan, Wan Jinrong, melihat kedua orang itu muncul, baik Gu Yunfei dan Lei Fang dong terkejut. Lepaskan Little Junior Sister, Lei Fang berteriak, kalian berdua, apakah kamu ingin mati di sini? Hai, Wan Jinrong tidak bergerak sama sekali, telapak tangannya dengan kuat mencengkeram tubuh Yi Yue, dan tersenyum, buah roh api matahari. Tetapi keajaiban surga dan bumi, memiliki benda ini, saya akan memasuki ranah Kaisar Suci, hanya sekitar sudut. Mu Yun, serahkan, jika tidak, bunuh dia. Wan Jinrong memiliki senyum di wajahnya. Si Jingyuan juga mengambil tindakan pencegahan saat ini. Kalian berdua mencari kematian. Gu Qingyi berkata dengan acuh-ta'acuh saat ini. Mencari kematian, aku tidak bisa melihatnya, kan? Sang Changsheng melangkah maju pada saat ini, menatap Gu Qingyi, dan tersenyum, Gu Qingyi, sejujurnya, Cao Hefei bisa mengalahkanmu, kurasa, dot aku juga bisa. Sang Changsheng, melihat penampilan Sang Changsheng, wajah beberapa orang menjadi pucat saat ini. Orang-orang ini telah lama menunggu kesempatan. Hanya menunggu Mu Yun selesai memetik buah roh api dayang, dia ingin bergerak. Sepertinya perhitungan Rui sangat teliti. Ekspresi Mu Yun juga dingin saat ini. Berhenti bicara omong kosong, semuanya. Sang Changsheng berkata dengan acuh-ta'acuh pada saat ini, token Nona Yi Yue ini tampaknya sudah tidak terkendali sekarang. Apakah Anda ingin melihatnya mati? Saya selalu mendengar bahwa sekte Master Feng Anda memiliki hubungan yang sangat baik. Hari ini adalah waktu untuk verifikasi. Wajah Mu Yun sangat dingin saat ini. Tapi hatinya tenang dengan cepat. Jika dia tidak memberikannya saat ini, Sang Changsheng menjadi gila dan membunuh Yi Yue, dia akan menyesalinya. Tetapi bahkan jika itu diberikan, Sang Changsheng tidak serta-merta melepaskan Yi Yue. Kali ini, saya terjebak dalam dilema. Semuanya, pilihan apa yang kamu buat? Sang Changsheng berkata lagi pada saat ini. Gu Qingyi berbisik saat ini, berikan padanya. Tetapi, jangan khawatir, dia mungkin benar-benar berani membunuh Little Junior Sister untuk Dayang Huo Lingguo. Tetapi setelah memberinya Dayang Huo Lingguo, jika dia membunuh Little Junior Sister lagi, keluarga Yi akan membunuhnya tanpa menungguku. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Ini dia, lepaskan Sister Yi. Dengan lambayan telapak tangannya, buah roh api matahari yang besar terbang keluar pada saat ini. Kemudian Sang Changsheng mengambil satu, dan tersenyum, saya tidak menginginkan satu, tetapi tujuh. Beri saya tujuh. Sang Changsheng, jangan terlalu lancang. Bagaimana dengan sombong? Sang Changsheng mencibir dan berkata, dengan buah roh api matahari besar, saya dapat menembus alam Kaisar Suci. Pada saat itu, bahkan di gunung Xiao Yao, saya akan memiliki tempat, dan saya tidak perlu takut pada keluarga Yi. Percaya atau tidak, apakah aku benar-benar membunuhnya? Pada saat ini, baik Mu Yun dan Gu Qingyi berada dalam dilema. Sampai jumpa di video selanjutnya.